Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Buat Bapak Ibu Guru Himat, Sahabat Sultra Cerdas dan Nusantara Malam hari ini kembali sudah bergabung bersama kami Di Room Event Meeting Video Conference Sultra Cerdas Episode 71 Kembali saya ucapkan selamat bergabung Salam virtual, salam pendidikan dan salam sehat Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena ini kita masih diberkahi dengan kekuatan, kesehatan, kesempatan, semangat, belajar Yang tiada henti kita bisa kembali bersama-sama lagi di event meeting ini Mengikuti kegiatan online conference dilaksanakan oleh Sultra Cerdas Hari Kamis 11 Februari 2021 Sebelum kita mulai kegiatan malam ini Saya mengajak kita semua Menunggu kekuatan sejenak Semoga kegiatan kita ini diberi kemudahan dan kelancaran Dan kita bisa mengikuti materi dengan baik Pada akhirnya kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan pada malam hari ini Berdoa Selesai Oke, baiklah Bapak Ibu, sahabat Sultra Cerdas Malam hari ini Sultra Cerdas tetap dengan motonya Yang belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas Kembali mempersembahkan video conference edukasi Mengajak kita untuk terus belajar, berinovasi dalam pembelajaran Kita sharing pengetahuan Insya Allah Di dalam jahat yang berka Nanti kita bisa berdiskusi ringan Bersama presenter hebat kita malam hari ini Dan tentunya saya indah Selaku host Bisa membersamai Bapak Ibu Guru hebat Memandu jalannya TIKON di event meeting ini Dan episode kali ini Akan dipaparkan materi yang sangat menarik Temanya Ini teh Membuat e-book ya Membuat e-book ya Membuat e-book dengan book creator dan kanva Malam hari ini itu memasuki episode ke-71 Dan Malam hari ini kita akan ditemani oleh presenter hebat Dan Ibu Umi Beliau Saya perkenalkan sedikit Saya kira beliau ini sudah sangat familiar Sangat dikenal ya Terutama teman-teman sahabat Sultra Cerdas Sahabat Sadar Igi Sahabat Afiliasi Sadar Sudah mengenal beliau Karena beliau ini banyak warawiri Di dunia video conference Tentunya tidak asing lagi Nama lengkap beliau adalah Umi Tira Lestari S.E.M.A.K Yang biasa kita sapa dengan teh Umi Beliau ini adalah Saat ini menjabat Sebagai Ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia Beliau juga banyak malang melintang Di dunia video conference Pertama kali Pertama kali saya mengenal beliau ini Ketika saya mengikuti Mengikuti virtual koordinator training Beliau ini adalah salah satu founder VCI Virtual Koordinator Indonesia Yang mungkin Bapak Ibu Se-Indonesia itu banyak yang telah Mengikuti kegiatan ini Jadi bermula dari kegiatan tersebutlah Akhirnya Teh Umi ini banyak malang melintang Di dunia video conference Dan tentunya juga Sudah banyak berbagi Dengan Bapak Ibu Hebat Se-Indonesia Selain itu Sehari-harinya Beliau ini Beraktifitas Sebagai guru akuntansi Di SMK Sekolah Menengah Kejuruan Ranti Mula Bogor Dan Teh Umi ini juga adalah Juruparkir Sekretaris Sadar Igi Salah Sehan dalam jaringan Yang Memotori Kegiatan Kegiatan online Afiliasi Sadar Igi Yang saat ini Setiap hari Senin Sampai hari Minggu Lagi itu selalu tayang Dengan Menggunakan Webex.com Oke mungkin Sekilas tentang Yang cantik dan Sangat baik hati ini Sudah saya Jelaskan Sudah saya Paparkan Selanjutnya materi Yang akan dipaparkan Oleh beliau Itu Tentang Membuat Electronic book Dengan E-book kreator Dan book kreator Dan kanva Nah mungkin ini ada Dua materi Ada book kreator Dan kanva Nanti Di sesi pertama Teh Umi bisa Memaparkan materi Book kreator Kemudian Nanti mudah-mudahan Masih ada waktu Sehingga kita bisa Membahas Juga Membuat E-book kreator Dengan kanva Tapi saya kira Teh ini materinya Agak lumayan Ya Teteh Lumayan Lumayan banyak Ini Book kreator Yang mudah-mudahan Bisa Kalau Narasi Dari Sultra Cerdas Ya Ibu Wasrigal Ibaratkan Materinya Teteh Ini Kalau Kesan pertama Begitu menggoda Katanya selanjutnya Kalau kita Membahasnya Lebih jauh Maka kita akan Semakin terpesona Bahwa Ungkapan ini Itu sering Diberikan Ketika ditanya Alasan Seseorang Memilih Sesuatu hal Yang kita Senang Nah Demikian pula Ketika kita Memilih Bahan bacaan Tentunya Prioritas awal Itu adalah Kita melihat Covernya Ya Bahan bacaan Itu entah Itu buku Majalah Surat kabar Ataupun Buku dalam Format digital E-book Nah Kali ini Itu kita Fokus pada E-booknya Jika Desain sampul Itu kurang Menarik Katanya Maka kita Biasanya akan Melewatkannya Ya Nah Padahal mungkin Saja isi Dari e-book Itu adalah Hal yang Kita butuhkan Terlebih lagi Kalau Didesain Isi buku Itu juga Tidak menarik Tentunya Itu tidak akan Menarik Minat Untuk dibaca Namun Di era digital Sekarang ini Menciptakan Desain e-book Secara lengkap Dengan tampilan Full Yang menarik Itu bukan lagi Hal yang sulit Kita tidak perlu lagi Sebenarnya Menggunakan jasa Desainer Kita cukup Dengan aplikasi-aplikasi Sederhana Kita sudah bisa Membuat E-book sendiri Itu dengan Menggunakan Aplikasi Book Creator Misalnya Atau Kanva Maka Kita sudah bisa Mewujudkan Keinginan kita Untuk membuat Sebuah E-book Nah Kedua aplikasi ini Tentunya berbasis web Itu menyediakan Ribuan template Yang bisa kita gunakan Untuk beragam Kebutuhan Desain gratis Nah Bapak-Ibu Bagaimana Membuat e-book Dengan book creator Ya Mungkin Bapak-Ibu Sudah sering Mendengar e-book Itu Ada Aplikasi yang bisa Digunakan e-book Itu Membuat e-book Itu sangat banyak Mungkin yang biasa Bapak-Ibu Dengar Seperti sigil Nah Kita juga bisa Menggunakan Seperti google doc Ataupun powerpoint Tapi kali ini Yang ingin dibagi Oleh teh umi Itu adalah Bagaimana Membuat e-book Itu dengan book creator Tentunya ini Lebih menarik Ya Karena Tampilannya Itu akan Lebih bagus Lebih komplit Nah Nanti kita akan Dengarkan Pemaparan dari Teh umi Semoga ini Nanti bisa Menginspirasi Bapak-Ibu Menjadi alternatif Pembelajaran Yang bisa Bapak-Ibu Untuk memaparkan materinya Bagaimana membuat e-book Dengan book creator Silahkan Teh umi Terima kasih Terima kasih Bapak-Ibu Semua Yang sudah hadir Pada malam hari ini Dijinkan saya Meralat sedikit Bunda Indah Saya bukan sekretaris Di Sadar Igi Tapi saya Karena sekretaris Adalah Bu Chandra Saya penanggung jawab Di Sadar Igi Ya Tukang Ngegerak-gerakinnya Tapi kalau sekretaris Dipegang oleh Bu Chandra Begitu ya Soalnya takutnya nanti Ini Salah Takutnya gitu Jadi saya sedikit Ralat Saya ada disini Ada disini Bukan Ahli dari segalanya Tidak Tapi saya mencoba Berbagi Saya teringat Sebuah Hadis apa ayat ya Saya lupa Bagikan walaupun Satu ayat Begitu ya Ketika saya hadir Di kegiatannya Bunda Hajah Zainab Waktu itu Membahas tentang E-book Kreator Saya tertarik Mengeksplorasinya Lalu saya teringat Bahwa saya punya Satu janji Kepada Bunda Indah Kalau saya sudah siap Menemukan satu Hal yang baru Saya siap berbagi Di Sulawakra Cerdas Jadi Biar adil Muter ke semua Afiliasi yang ada Biar tidak ada Apa ya Iri Di sana ngisi Di sini enggak Jadi seperti itu Jadi malam hari ini Saya Bukan sumber Dari segalanya Yuk kita Berbagi bersama Barangkali nanti Saya di tengah Perjalanan Ada yang Salah Atau kurang Atau Bapak Ibu tahu Lebih tahu Nanti kita berbagi Disitulah Tujuan dari Diskusi kita Malam hari ini Baik Malam hari ini Saya akan membagikan Tentang cara Membuat e-book Menggunakan book creator Nah Bapak Ibu Ke Chrome Atau ke Mozilla Silahkan ketikan Book creator Oke Seperti ini ya Book creator Oke kalau bahasa Inggris Saya agak belepotan Maaf ya Pak Bahar Bunda Indah Sama Pak Adrianus Ini ada guru bahasa Inggris Saya suka deg-degannya Begitu Nah tampilannya Seperti ini ya Bapak Ibu ya Nah tampilannya Seperti ini Kelihatan ya Bunda Indah Tampilannya ya Kelihatan Kalau kita Saya jangan ditinggal sendiri Harus ada temannya Nanti Ini kan saya temenin Nah judul ini sebenarnya saya grogi Karena mau menemani Bunda Indah Nah sebelum Bapak Ibu membuatnya Langkah awal adalah Bapak Ibu harus punya akun dulu Di book creator ini Nah Bapak Ibu Klik create a free account Begitu ya Di sini Nah Kita coba bikin akun dulu ya Ini kemana Kok Nah Kemana seek in ya ya Tunggu tunggu Bapak Ibu Kembali dulu Saya salah kah Nah ini disini nih Seek in Intel book creator Nah oke Ini kalau grogi begitu Udah Nah kan udah bun ini yang ini ya Apa ini Gak buru-buru Apa karena saya udah punya akun ya bun Iya barangkali Coba bukanya di incognitio gitu Buka browser bagi Buka di titik tiga Eh di ujung titik tiga Tuh di ujung Di sini Di sini Klik incognitio Bukanya di mana Bukanya di browser Di browsernya teteh Ya tuh yang ke urut ketiga tuh Oh ini Oh oke lah Oke lanjut Book creator Oke Ah perasaan tadi Nyobain gak begini ya Nah ini maafin ya Bapak Ibu ya Balik lagi ke sini bun Oh apa Tarik ke bawah nih Create free account kali ya Di sini ya Kita dua aja deh Ini maafin aja ya Bapak Ibu ya Ini Apa Baru belajar sedikit Tapi Pengennya nyobain berbagi Tapi gak apa Nah udah begini Ternyata bunda Indah Bisa seek in Berat ke bawah Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Sebagai teacher Maka seek in sebagai teacher Tapi kalau murid Bisa juga nanti seek in sebagai murid Nah Bapak Ibu mau Loginnya menggunakan apa Menggunakan Google Microsoft Atau Email ya Kalau saya sukanya pakai Google Ini akun sejuta Sejuta manfaat Kalau menurut saya Jadi Sejuta umat Jadi ketika kita login Gak harus ini ya Nah Bapak Ibu Masukkan email Bapak Ibu Nah saya Coba masukkan yang ini ya Berbeda Ini email saya Berbeda Oh berbeda Gak boleh sama Ya bagus Kalau baru Gak boleh sama Ya udah deh Saya pakai yang ini aja Yang Oke Yang ini Nah Masukkan email Bapak Ibu Lalu berikutnya Nah Saya student atau teacher Berarti saya Teacher ya Nah Bapak Ibu mengajarnya Di jenjang yang mana nih Ya Saya ngajar di kelas 12 Berarti saya ini ya Pilih 12 Atau Ini Other Lainnya Tapi karena saya ngajar di jenjang Kelas 12 Saya pilih 12 Saya next Nah pelajarannya apa Bapak Ibu Kalau ada di sini Silahkan dipilih Kalau gak ada Other aja ya Bunda Indah ya Kayaknya aku tang Gak ada ya Aku tangsi ya Oke Oke Seperti ini Lalu next Star Oh ini dikasih nama dulu Apa ya Coba aja deh Coba aja Tentang sih Coba aja Coba aja Nah Ini cara bikin Akun ya Bapak Ibu Nah ini sudah masuk Di akun saya Yang baru Itu cara bikin akun Oke Bunda Indah Udah ya Cara bikin akun Saya boleh gak Kembali Ke yang lama Boleh Ketika Ketika Sudah punya akun Bapak Ibu Bapak Ibu kan Akan membuat ya Saya mau ngasih Lihat Buku yang udah Saya Buat Sebentar Saya masuk lagi Ke akun saya yang ini Kemana nih masuknya Sign in Login Gak ada login bun Saya biasanya pakai Sokat yang ada di Atas kanan Teteh Atas kanan tadi ada Ini sudah ada Ini 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 bukan Bukan ah Saya biasanya pakai Sokat yang ada di Itu tuh Di laptopnya Kemana tuh Di atas Di atas tadi ada Sign in to book Ada sign in Teteh Bagian atas Aduh Oh ini Iya Kelihatan Malum kacamatanya Kayaknya harusnya Diganti nih Ya ini aku mau kirim Kacamata Maker Full screen Coba di Klik full screen Teteh Ini mau Oh ini dia Tadi kan Ngeklik ini Tadi suruh balik lagi Wow Cantik Ini Buku-buku yang Sudah pernah Saya Bikin Kita Membuat Ini bukunya Buku elektroniknya Ini covernya Bapak-Ibu Covernya nanti Bapak-Ibu bisa Modifikasi Sendiri Ini bukunya Seperti ini Nah ini Bukan hanya Bisa Dikasih Tulisan Tapi bisa Menggunakan video ini Ada videonya Atau videonya Kalau Saran sih Nanti kalau Bapak-Ibu pakai video Jangan terlalu Berut ya Karena nanti Membukanya agak Lumayan Udah lah Kura-kuranya Udah kebuka Begitu ya Nah Seperti itu Nah ini Itu Contohnya Terus Kalau yang Berikutnya Tadi covernya itu Covernya Mana keluarnya Ini mana Baliknya kok Nggak mau My book Mungkin deh Iya kali ya Oh ya Kalau ini kan Covernya Bapak-Ibu Nggak ada Cuma foto ya Nah tapi Kalau ini E-booknya Saya kasih Video covernya Nah Bapak-Ibu nanti Juga bisa Supaya muridnya Ingat sama gurunya Gitu ya Nah Dikasih video Seperti ini Bapak-Ibu Dikasih video Seperti ini Oke Mana ya Ini anak-anak Ibu yang soleh Dan soleha Selamat belajar Di dalam e-book ini Nah Ini covernya Saya kasih Video Seperti itu ya Supaya anak-anak saya Mengingat Wajah gurunya Dan Nah Ini ada video Sama Dengan yang tadi Terus Terus ini ada audio Kita juga bisa Menampilkan audio Di sini Terima kasih Anak-anakku yang soleh Dan soleha Sudah membaca e-book ini Mudah-mudahan Bermanfaat Kita ketemu lagi Di e-book berikutnya Seperti itu ya Seperti itu ya Bapak-Ibu Itu contoh e-booknya Nanti kita akan Coba Membuatnya Nah e-book ini Di satu akun ini Bapak-Ibu bisa membuat Empat puluh buku ya Bapak-Ibu ini Sudah lima buku Saya buat Dari empat puluh buku Yang dibuat Karena ini kan Akun free ya Jadi kalau akun free ya Punya keterbatasan Gak bisa banyak-banyak Halamannya sih Mungkin bisa banyak Tapi bukunya Setahu saya ini Hanya bisa empat puluh Nanti mungkin Bunda Zena Pak Bahar Dan Bunda Ina Bisa menambahkan Nah sekarang kita coba Setelah kita punya akun Kita mau buat nih Bapak-Ibu kliknya Di new book Ya Bapak-Ibu kliknya Di new book Nah Bapak-Ibu Mau blank books Atau Pakai template Kalau blank books Pilihannya Seperti ini Ada potret Ada s-square Ada landscape Ada potret Tapi nanti Pakai Tulisan-tulisan Di komik Gitu ya Ini seperti ini Tapi kalau template Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa memilihnya nih Ya Ini mau bentuk Newspaper Mau bentuk Seperti apa ya Ini seperti ini Nah kita Coba di Blank books dulu ya Nah Saya mau pilih Yang landscape aja Yang ini Oke Ini covernya masih Kosong ya Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa Bapak-Ibu bisa Apa ya Saya hanya mengajarkan caranya Nanti Bapak-Ibu Explore sendiri gitu ya Nah Kalau Bapak-Ibu mau pakai kamera Di sini Yang tadi tuh Ada kameranya Itu Bapak-Ibu di kamera Di sini ada Take picture Sama Sama record Kok gak mau ya Apa karena saya lagi online ya Apa karena saya lagi online Jadi dia gak mau ya Nah kalau Bapak-Ibu Mungkin ya Nah kalau Bapak-Ibu mau pakai foto Katanya di sini error Tapi nanti di tempat Bapak-Ibu mungkin ada Take picture Berarti Covernya pakai Foto Bapak-Ibu Di foto secara langsung Atau Ini merekam Ya ini Takutnya karena dua-duanya online Jadi gak bisa Ini record video Bapak-Ibu ngomong Di cover itu nanti Bapak-Ibu ngomong Menyapa murid-muridnya Begitu ya Ini sayang saya gak bisa Karena lagi sama-sama online Nah Karena gak bisa Saya pakai foto saya saja Saya import di sini Jangan di Maps File Dari draft Atau dari Blog Ya saya ambil dari file saya Bapak-Ibu Di sini Oh saya deg-degan ya Ya Allah Bismillah Ditonton para Ini nih Para master Bohong Bapak-Ibu Bercanda ya Saya suka minder Kalau di antara Para master Bapak-Ibu Oke Saya cari foto saya Misalnya Seperti ini Nah ini ya Saya pakai ini saja Yang ada saja Oke Gitu ya Terus Mau di kecilin Mau digedain Terserah Bapak-Ibu Terus kita Ke ini Ke ini Ke ini Di sini Kita Pilih Mau Seperti apa Itunya ya Mau Bentuk kertas Seperti ini Atau Seperti ini Seperti ini Dikecilin Atau gimana Terserah Bapak-Ibu Nah lalu Di Di Oke Di Plus tadi ini Ini ada Bapak-Ibu Mau Mau Seperti apa nih Ininya ya Banyak pilihan Udah Saya mah Yang seperti itu aja Nanti Bapak-Ibu Explore sendiri Mau ada Ini apa ya Namanya Balon-balon Balon-balon Kalau di komik itu Kan ada balon-balon Untuk bicaranya ya Nah Saya gak usah lah Terus Ini narsis banget Bikin e-book Pakai foto Pribadi Gak apa-apa Terus Ini Tulisannya Mau Seperti apa Saya pakai yang Titel aja Misalnya Saya kasih nama Di sini Modul Modul aja ya Modul Pembelian Perusahaan Perusahaan Dagang Oh tulisannya harusnya gede katanya Oke Sebentar Modul Pembelian Perusahaan Eh nulisnya Perusahaan Dagang Oke Nah ini kalau mau dihitamkan Di Italic Atau di underline Gitu ya Ini Kalau di Ada linknya Oke Saya udah Dihitamin aja Terus saya Don Seperti ini Nah ini bisa dikecilin Bisa dibesarkan ya Bapak Ibu ya Oke Nanti Bapak Ibu Modifikasi sendiri ya Saya kan cuma Ngasih contoh ya Oke Saya tarik dulu ke sini Ini fotonya Kegedean Kesannya narsis Banget Gitu ya Seperti ini Nih covernya nanti Bapak Ibu Pokoknya Tulisannya cover Itu adalah sampul depannya Misal Mau dikasih Suara Suara berarti Di mana ya Di sini Di media Eh bukan Iya di media di sini Ini ada record di sini Bapak Ibu Diklik recordnya Nih ini ada Start recordingnya Ini 1, 2, 3 Baru ngomong Modul Kita dengerin di sini Mana ya Baru ngomong Modul Pembelian Perusahaan Kalau sudah Nah Kalau ini misalnya Sesuai Bapak Ibu Bapak Ibu use Tapi kalau enggak Jadi delete saja Saya lagi tidak mau pakai suara Berarti saya delete Sudah seperti ini Sudah selesai Recordingnya Ini Saya cancel lagi Kesini Lalu kalau Bapak Ibu Pengen Tulis disini Ini textnya Textnya Ya mau Tapi enggak seperti tulisan yang tadi Itu bisa di text Atau Bapak Ibu Mau Masih di media nih ya Masih di media Corek-corek misalnya ya Ini ada pennya Ini Bapak Ibu Silahkan pilih Di sini juga ada Emoticonnya Nih Ya Bapak Ibu Silahkan Mencarinya di sini Kalau tidak jadi Ya sudah Kita undo saja Enggak jadi Gitu ya Oke Sudah Tadi kamera sudah Bapak Ibu Tadi saya enggak bisa Peragain ya Record sudah Ini di komik Ini balon-balonnya Ini Ininya Apa ya Setnya itu apa ya Bentuk-bentuk ya Bentuk-bentuk bangun ya Bapak Ibu Tinggal cari di sini Terus Ini I Adalah backgroundnya Backgroundnya banyak Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Tinggal cari di sini Ini untuk memplay Jika sudah selesai Nah karena belum selesai Kan enggak bisa di play dulu ya Nanti aja Orang belum selesai Nah sekarang kita ke halaman berikutnya Ini Pencet next page Di sini Nah Bapak Ibu mau Diisinya dengan apa Ya Nah kembali ke Tanda plus di sini Tanda plus di sini Kalau contoh Enggak usah banyak-banyak ya Saya tiga halaman aja Saya coba import di sini Bapak Ibu Jika sudah punya Modul Modul saya Saya penggal-penggal Bapak Ibu Jadi Saya jadikan PDF Karena kalau Jadi satu modul Kayaknya di e-book Kurang menarik Pernah saya coba Jadi saya penggal-penggal Seperti ini Bapak Ibu ya Saya Seperti ini kan Nah kembali Bapak Ibu Berkreasi lah Di e-book ini Mau Mau diapain Halaman dua ini Nah Coba saya pakai Pakai ini ya Pakai ini Seperti ini Terus Sudah nih Mau dikasih musik gak Eh mau dikasih musik Mau dikasih musik juga bisa Sebenarnya Cuma Nanti dengerin musik Bukan bacanya ya Terus Sekarang saya Udah gak Gak dikasih Suara Biarkan Nanti di video saja Di halaman berikutnya Saya masukkan lagi Saya masukkan lagi Medianya Seperti ini Kalau Bapak Ibu pakai HP Ada laptop Silahkan ikutan praktek ya Bapak Ibu Seperti ini Saya ambil halaman duanya Saya lanjutkan Dua halaman lagi Seperti itu Yang ini Oke Eh tadi Tadi perasaan halaman Tiga nya Belum dikasih Background Kita Back Aja Background Mau sama semua Boleh Mau Gonta ganti Boleh Itu mah Terserah ya Bapak Ibu ya Kreasi Bapak Ibu Pokoknya Intinya Muridnya seneng aja Ya jadi Tidak Bosen di Pembelajaran kita Jadi Gurunya harus pinter nih Gitu ya Jangan yang gelap Oke Seperti ini Terus Sekarang Saya mau Kasih Rekaman suara Sebelum Saya ke video Nih disini ya Oke Saya Ke Media Kesini Bapak Ibu Ke Record Saya Start Recording Baik Anak-anak Di halaman Berikutnya Ibu akan Menyajikan Tentang video Transaksi Pembelian Perusahaan Dagang Silahkan Kalian Simak Lalu Saya Stop Saya Dengarkan Dulu Baik Anak-anak Di halaman Berikutnya Ibu akan Menyajikan Tentang video Transaksi Pembelian Perusahaan Dagang Silahkan Kalian Simak Ini Karena Mau saya Pakai Saya Use Recordnya Seperti ini Ini Kita Besarkan ya Biar Kelihatan Terus Biar Anak-anak Melihat Biar Anak-anak Melihat Oke Saya Kasih Balon Di sini Ini Ini Kreasi Saya Bapak Ibu Nanti Kreasi Sendiri Didengarkan Jangan Dilewat Oke Gitu ya Bapak Ibu Ini gurunya Usil Banget Oke Bapak Ibu Silahkan Berkreasi Sendiri Kalau Sudah Halaman Terakhirnya Saya Mau Masukin Video Saya Plus Lagi Di sini Bapak Ibu Oke Saya Import Di sini Saran Saya Videonya Jangan Terlalu Besar Ya Bapak Ibu Karena Kalau Terlalu Besar Nanti Loadingnya Lama Terus Muridnya Berat Jadi Saya Juga Suka Memenggal Video Saya Jadi Seperti Itu Lagi Di upload Ini masih Setengah lingkaran Seperempat Bentar Lagi Ya Dikit lagi Oke Ini sudah Proses upload Ini masih Muter Sambil Nunggu Muter Saya mau Kasih Balon-balon Dulu Biar Biar Jadi pusat Perhatian Sekarang Yang ini Boleh Enggak Boleh Ya Ini masih Proses ya Bapak Ibu Ya Videonya Silahkan Ditonton Video Ini Oke Gitu Ya Sambil Nunggu Videonya Bapak Ibu Ini Sudah 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 Saya 6 Halaman Saja Saya Coba Read Booknya Oke Seperti Ini Saya Coba Ya Sebelum Saya Bagikan Oke Saya Kembali Ke Halaman Pertama Ini Bukunya Bapak Ibu Udah Jadi Ini Ini Bukunya Seperti Itu Bapak Ibu Udah Jadi Bapak Ibu Buku Kita Cuma Ini Videonya Masih Loading Nah Disini Ada Read Me Read Me Ini Kalau Untuk Guru Bahasa Inggris Sebenarnya Bagus Bapak Ibu Karena Ini Dia Bacanya Bahasa Inggris Coba Kita Dengerin Modul Pavilion Perusa Hondagan Jadi Logatnya Begitu Dia Akan Membaca Bapak Ibu Yang Ada Tulisannya Baik Baik Halaman Berikutnya Ibu Akan Menyajikan Tentang Feed Jadi Seperti Itu Nah Ini Modul Saya Udah Selesai Bapak Ibu Ebook Saya Udah Selesai Nah Sekarang Gimana Kalau Kita Mau Membagikan Nah Ini Disini Ada Setting Menu Bapak Ibu Nah Apakah Akan Di Publish Online Di Download Ebook Atau Bapak Ibu Akan Print Ya Kan Karena Sekarang PJJ Kebanyakan Kita Online Ya Bapak Ibu Jadi Saya Publish Online Aja Saya Kasih Nama Disini Modul Pembelian Eh Nulisnya Dimana Ya Pembelian Pembelian Oke Dalam Nayok Gitu ya Contohnya Ya Nah Saya Publish Ini Buku Saya Bapak Ibu Oke Nah Ini Yang Bapak Ibu Bagikan Disini Copy Publish Link To Clipboard Nah Saya Mau Coba Bagikan Ke Bapak Ibu Bisa Nggak Kebuka Ya Kebuka Disini Nah Silahkan Coba Di Kolom Chat Bapak Ibu Lihat Ada link Yang saya Bagikan Bisa Nggak Bapak Ibu Membukanya Coba Yang Dipanalis Tolong Bantu Saya Membukanya Apakah Terlihat Ebook Saya Tolong Dibantu Ya Bapak Ibu Jadi Apa Prok 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 Video Masih Masih loading Bapak Ibu Kayanya Coba Bunda Indah Dibuka Linknya Pak Bahar Dibuka Opa Teman-teman Dibuka Siap Siap Ini Lagi Proses Saya Sendirian Ini Lagi Proses Membuka Sudah Dibuka Ya External Size Ya Keren Muncul Pembelian Perusahaan Dagang Ada Kacamatanya Memang ada Kacamata Lihat dari linknya Kan Bukan dari Tampilan Di layarnya Ya Maksudnya Buku saya Terbuka 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 Bukunya Terbuka Kacamatanya Kepasan Nah Kalau buku ini Salah Bapak Ibu Jangan khawatir Bapak Ibu Masih bisa Mengeditnya Di sini Ini Di edit Di sini Ya Mana yang salah Silahkan Bapak Ibu Edit Ini videonya Masih Belum tampil Masih Loading Ya Bapak Ibu Apa karena Saya ini Terus Ini Halamannya Kalau Ini misalnya Salah Di sini Mau di edit Di copy Di remove Di tuker-tuker Gitu ya Ini pilihannya Di sini Bapak Ibu Oke Ini ando Kalau kembali Pulang Saya belum mulai pulang Belum selesai Jadi seperti itu Nah Seperti itu Bapak Ibu Cara Bikin E-book Menggunakan Book creator Eh ada Bunda Ika Udah dinaikin Belum Bunda Indah Ada Bunda Ika Ayu Johan Ya Bunda Indah Udah Book creatornya Sampai di sini Udah Selesai Oke Ini kayak naik gunung Masa-masa Soalnya grogi Gitu Bapak Ibu Caranya Bunda Indah Naikin Bunda Ika dulu Ke atas Wait Saya mencari dulu Gitu ya Ikanya pakai Ika Ika Terima kasih Terima kasih Bunda Ika Udah dateng Menemani saya Begitu Bunda Indah Mungkin Bunda Zainal Mau menambahkan Ya Oke Terima kasih Teh Umi Pemaparan Pemaparan luar biasa Ini tapi saya mendengarnya Kayak dikejar-kejar Ini Pelan-pelan Teh Pelan-pelan Katanya Nanti Peserta bilang kok Teteh buru-buru sih Gitu Tapi keren Teh Bapak Ibu Itu tadi Pemaparan luar biasa Dari Teh Umi Guru hebat kita Yang senantiasa Mau berbagi Pengetahuan Ilmunya Kepada Bapak Ibu Selanjutnya Kita buka sesi Tanya jawab Atau gimana ini Ada Bu Chandra Oh iya Ada Bu Chandra Terima kasih Teh Udah mau Bergabung Udah aku naikin sebentar tadi Lanjut ke Bunda Indah Ya aku yang di host sekarang ya Baik Bapak Ibu Begitu cara membuat E-book Di dalam Book Creator Sekarang kita akan masuk Di materi kedua Yaitu Cara membuat e-book Menggunakan kanva Yang akan dibawakan Oleh Bunda Cantik kita Yaitu Bunda Indah Saya gak punya CV-nya Silahkan Bunda Indah Aku perkenalkan diri sendiri Silahkan Bunda Kok buru-buru saya sih Kok buru-buru Eh udah Iya Benar saya Ini juga Benar sih ceritanya Saya di Saya di Banyak mau nanya Teh Sabar dulu Nanti 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 Diselesaikan dulu ya Kanvanya Canada Saya sudah bisa Saya Chadra mau nanya apa Tengah Buru-buru Satu satu Untuk kanva nanti Iya Benar-benar Teg Jangan buru-buru Makanya saya buka sesi Tanya jawab dulu Perjanjiannya ya Perjanjiannya Buk Saya atur dulu Terus Kenapa Baru tanya jawab Lagian ini Saya Saya tiba-tiba Nggak Lagian ini Saya tiba-tiba udah ditembak gitu disuruh bawain kanva itu bagaimana sih ya Oke saya jawab setelah Bunda Indah menjelaskan cara membuat e-book menggunakan kanvas silahkan Bunda Indah begitu ya Aduh Aduh baiklah aduh gimana ini ya mau tidak mau saya mengucapkan terima kasih Uwe Umi ini udah udah nembak saya ini harus bawa materi kanva eh ya terima kasih saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri kalau sahabat Sultra Cerdas mungkin sudah tahu karena seperti Teh Umi yang rajin warawiri seperti itu juga saya rajin warawiri di Sultra Cerdas di sini saya coba berbagi seperti permintaan Teh Umi ini sebenarnya Teh Umi ini yang bawa materi tapi karena Teh Umi nya Teh Umi nya itu udah banyak banget materinya jadi saya juga coba membantu tapi ini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu eh saya juga tidak banyak ilmunya sih tentang e-book untuk menggunakan kanva saya sebenarnya lebih senangnya tuh Teh di e-book kreator juga gitu tapi tidak apa-apa berbagi dan di sini kita sharing Bapak Ibu ya kita sharing bagaimana membuat e-book itu dengan tadi Teh Umi udah e-book kreator kemudian kita coba di kanva seperti yang saya sampaikan di awal bahwa membuat e-book kreator itu kita memiliki banyak sekali aplikasi dan Bapak Ibu bisa gunakan mungkin yang kita bagi malam ini tuh hanya sebagian kecil dari aplikasi-aplikasi pembuatan electronic book gitu Oke saya coba share screen main dulu ya teh ini saya jadi disurut sama teh Umi nih silahkan saya kan hobinya nembak-nembak orang nah posisi saya lebih ini tekol ini teh Umi ini main nembak-nembak aja gimana sih ya ini lagi yang kebukanya ini yang mana ya Oh ini ya udah bisa kelihatan ya teh udah nah ini saya coba-coba buat Bapak Ibu tadi sore pulang dari sekolah ini teh Umi nembak katanya bareng gitu buat materinya jadi saya coba membuat dengan apa yang saya ketahui tentunya sangat sederhana apa yang bisa saya tampilkan mungkin tidak sedetail teh Umi ya ini hanya pengalaman saya selama ini banyak berkotet di ngutak-ngatik-ngutak-ngatik buat flyer akhirnya menemukan bahwa menggunakan kanva itu ternyata juga kita bisa membuat e-book gitu dengan menggunakan kanva ini jadi kalau biasanya orang mengenal kanva itu kita hanya bisa desain flyer poster banner pamplet kayak gitu ya tapi ternyata jika kita eksplor lebih jauh lagi kanva itu ternyata bisa juga kita gunakan seperti membuat e-book gitu namun tentu tidak sekomplit dengan book creator ya seperti yang dijelaskan oleh teh Umi tadi ya mungkin karena saya juga agak ada keterbatasan mengeksplornya karena ini juga baru buat saya membuat e-book itu dengan kanva biasanya saya juga buat e-book itu dengan book creator kalau dulu Pak koordinator sempat berbagi ilmunya ngajarin saya membuat e-book itu e-modul itu dengan sigil nah ternyata bisa lebih simpel karena yang diajarkan Pak koordinator itu saya jadi ribet karena harus berkotet dengan yang namanya coding-coding yang bikin sakit kepala nah eh membuat e-book dengan kanva ini saya coba ada ada materi sedikit sih kenapa sih kita membuat e-book apa sih sebenarnya e-book jadi sebelum kita membuat e-book kita sebenarnya perlu tahu banyak yang tidak tidak terlalu memahami definisi daripada e-book seperti apa nah mungkin di sini saya ngambil beberapa referensi yang bisa menjadi acuan untuk kita bisa ada gambaran seperti apa sih yang dimaksud dengan e-book itu apakah e-book itu yang kira-kira nanti ada videonya baru dikatakan e-book itu kalau yang biasa kita dengar e-book itu kan electronic book ya atau buku elektronik nah itu disebutnya buku versi digital disajikan secara online itu baru dikatakan e-book jadi kalau tidak online berarti bukan e-book ya nah kalau yang urusan itu mungkin bisa nanti Pak Bahar bantu menjelaskan beliau kayaknya lebih paham karena sudah malang melintang di di dunia e-book itu banyak memberikan pelatihan oke selanjutnya Bapak Ibu apa sih sebenarnya syarat-syarat kita membuat e-book nah untuk membuat e-book itu kita tidak bisa serta-merta oh ya saya mau buat e-book ya tiba-tiba buka aplikasi tanpa perencanaan nah tentunya membuat sebuah e-book seperti yang kita harapkan apalagi itu materi pembelajaran tentunya ada langkah-langkah dulu yang harus kita kita lalui sampai kemudian akhirnya kita memutuskan memilih satu aplikasi untuk membuat sebuah electronic book nah yang pertama mungkin itu adalah kita harus menguasai topik kalau kita sebagai guru ya tentunya kita mengambil satu topik dari materi kita saya mungkin memberikan contoh saya ngambil di materi misalnya bahasa Inggris ya nah salah satu topik itu kalau kelas 12 ya ada empat topik untuk semester genap ada materi apa ya ada discussion ada song nah kita bisa ngambil salah satunya gitu kita tidak bisa ngambil satu kali satu satu semester kemudian kita buatkan e-booknya itu juga untuk aplikasi berat tentunya jadi kita ngambil satu-satu tadi Teh Umi juga sudah jelaskan nah kalau e-book itu berapa sih kapasitasnya ya tergantung aplikasinya kalau kalau menurut saya karena kalau book creator sendiri itu bisa banyak ya cuman itu tadi importnya itu bisa lama gitu apalagi kalau di dalamnya itu banyak video nah kalau kanva sendiri itu sempat saya tahu ya dari literatur yang saya baca dari video-video yang saya tonton di tahun 2016 itu kalau nggak salah dia hanya bisa 30 lembar ya namun di 2021 update terakhir kanva itu bisa sampai 100 halaman e-book nah bagaimana kalau misalnya dia sudah lebih dari 100 ya seperti yang Teh Umi bilang tadi kita buatnya dalam 100 lembar dulu kemudian kita buat lagi e-book yang kedua nanti kalau mau disatukan ya kita bisa satukan menggunakan small pdf ya kita merge dua e-module kita nanti bisa jadi satu barangkali aja ada yang mau menulis e-book itu halamannya berlembar-lembar gitu banyak nah oke kemudian yang kedua kita kembali ke powerpoint kembali ke laptop kedua itu adalah menguasai bahasa nah ini juga penting menurut saya ya karena apa yang ingin kita sajikan di e-book itu tentunya ada yang namanya pengantar jadi membuat sebuah e-book itu tidak tidak hanya sekedar seperti yang saya bilang tadi ketika kita kemudian mau membuat tiba-tiba membuat itu tentunya ada planning nah syarat-syarat ini yang yang dibutuhkan kalau saya sih menulisnya tiga ini aja saya rangkum jadi satu ya pertama kita menguasai topik apa yang kita ingin sampaikan di dalam e-book itu kemudian kita menguasai bahasa ya minimal kita bahasa Indonesia yang baku di dalam e-book ini agar orang ketika membaca saya itu lebih mudah memahami gitu kemudian perangkat nah perangkat yang dimaksud ini itu adalah aplikasi atau software jadi silahkan tentukan aplikasi apa yang mau digunakan kalau malam ini disajikan dua ya Bapak Ibu silahkan melihat yang mana yang efektif digunakan yang mana yang mudah karena kalau kata Pak Koordinator selalu menyampaikan ke saya tuh secanggih apapun teknologi kalau kita nggak tahu menggunakan kita nggak menguasai nah itu juga akan menyulitkan kita jadi lebih baik carilah yang mudah tapi juga tentunya butuh kita untuk bisa menguasai sesuatu kita harus bisa rajin-rajin mengeksplor jadi kembali lagi pilihan di tangan Bapak Ibu nah sekarang bagaimana cara membuat e-book tadi udah ya tentukan topik kemudian kita menentukan judul nah tadi Teumi udah ngasih judul tapi tuh mungkin Teumi tadi karena dia demo jadi judulnya itu dadakan gitu nah kalau dalam membuat e-book ini saya menyarankan Bapak Ibu sebaiknya merencanakan jadi mungkin di awal-awal semester e-book ini akan dipakai di semester genap misalnya di awal semester Bapak Ibu tuh sudah bisa merancang kalau misalnya di semester ini Bapak Ibu ada empat topik Bapak Ibu bisa membuat empat e-modul gitu jadi dirancang dari awal tentunya yang berikutnya itu adalah Bapak Ibu buat outline apa sih outline itu outline itu kalau Bapak Ibu biasa dengar ya Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran misalnya nah Bapak Ibu biasanya buat storyline gitu misalnya tahap pertama apa tahap kedua apa nah seperti itu juga membuat e-book jadi perlu ada outline misalnya bagian depan itu kita akan taruhkan cover nah covernya itu mau dibuat seperti apa itu udah dirancang terlebih dahulu kemudian kira-kira di lembar kedua itu kita ngasih apa kata pengantar kata pengantarnya seperti apa itu yang dimaksud dengan outline jadi ibarat kita membuat sebuah flyer ya sama aja dengan membuat e-book jadi kita harus siapkan dulu aset-asetnya kalau kita memerlukan video berarti kita siapkan dulu videonya video apa saja yang kita butuhkan gitu kalau saya menyarankan biar lebih terarah Bapak Ibu menyimpannya dalam satu folder misalnya Bapak Ibu mau ngambil kalau saya ngasih contoh ya misalnya saya mau mengajarkan discussion teks gitu nah di discussion teks itu apa saja yang mau saya tampilkan di modul saya ada misalnya definisinya struktur teksnya kata bahasanya nah yang itu disusun gitu yang halaman pertama mungkin definisinya dulu mengantar pengertian mengantar pemahaman orang dulu tentang apa sih yang yang mau saya sampaikan di modul saya ini gitu nah di pengertiannya kalau kita memang butuh suara seperti yang teh Umi bilang tadi ya kita bisa merekam suara gitu jadi kita lihat lagi kalau kebutuhan kita memang perlu merekam suara berarti Bapak Ibu ya sebaiknya jangan menggunakan kanva karena kanva tidak menyediakan aplikasi itu nah Bapak Ibu menggunakanlah book creator tapi kalau Bapak Ibu membuat e-booknya itu sederhana saja hanya ada video misalnya kemudian materi-materi berupa teks ya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan kanva ya misalnya Bapak Ibu hanya perlu gambar saja untuk memvisualisasikan apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan di modulnya jadi seperti itu selanjutnya saya ke berikutnya nah bagaimana cara membuat e-book dengan kanva ini saya coba rangkum Bapak Ibu sangat sederhana tapi mudah-mudahan ini bisa membantu sudah ada langkah-langkahnya ini sampai di bawah materinya juga udah saya share di room chat sekarang mungkin bagusnya kita demo aja ya kalau saya berbicara PowerPoint Bapak Ibu hanya menghayal ini seperti apa sih yang disebut-sebut oleh Bu Indah ini sekarang saya coba masuk ke kanva saya coba di sini ya oke saya coba masuk di Bapak Ibu yang sudah biasa pakai kanva ya berarti tinggal masuk di kanva.com ya kanva.com disini saya karena sudah sangat sering menggunakan kanva dengan beberapa akun jadi mungkin ketika saya ketik kanva itu sudah muncul tampilan kanva dan ini saya menggunakan mohon izin Pak koordinator ini pas saya klik yang muncul akun kanvanya Sultra Cerdas nggak apa-apa ya Pak Halo Pak koordinator kalau nggak boleh saya pindah nih pindah akun nih kok pakai nanya-nanya caranya Sultra Cerdas Oh ya saya berkuasa sekalian Oh ya ya oke lah Pak koordinator cukup ya terima kasih banyak buat izinnya nah ini saya udah masuk di kanva kalau Bapak Ibu yang baru masuk di aplikasi kanva mungkin seperti ini saya contohkan dulu biar nanti tapi tidak bertanya-tanya ini maksudnya dimana saya coba buka browser baru nah Bapak Ibu ketiknya kanva.com seperti ini tinggal enter maka Bapak Ibu diantarkan ke kanva tampilan seperti ini ini adalah dashboardnya kanva berandanya nah disini ini belum belum ada akun Bapak Ibu bisa kalau sudah pernah membuat akun kanva berarti Bapak Ibu tinggal login ya masuk gitu tapi kalau sebelumnya Bapak Ibu sama sekali tidak pernah membuka dan memiliki akun kanva maka Bapak Ibu klik daftar atau register atau sign in saya coba klik klik daftar seperti ini nah Bapak Ibu ada pilihannya tiga seperti tadi teh Umi sama ya namanya aplikasi seperti ini jadi Bapak Ibu boleh daftar dengan Google dengan Facebook ataupun dengan email email itu mungkin bisa yahoo mungkin Bapak Ibu ada yang pakai Outlook nah silahkan nah kalau saya pakenya pakai Google ketika di klik Google biasanya Bapak Ibu yang sudah pernah login di browser itu akan akan tampil dengan sendirinya emailnya Bapak Ibu jadi seperti itu tinggal di klik aja maka Bapak Ibu kemudian sudah berada di beranda akun Bapak Ibu sendiri nah ini mungkin masih loading loading karena jaringan di tempat saya kurang bagus Bapak Ibu ini Bapak Ibu tinggal mengetikan emailnya nah Bapak Ibu kemudian masukkan passwordnya nanti seperti biasa kemudian berikutnya Bapak Ibu akan masuk di tampilan dashboardnya kanva jadi tampilannya nanti sudah bisa seperti seperti ini gitu ya ini tapi masih muter-muter di jaringannya saya nih nah tampilannya nanti sudah masuk seperti ini jadi di bagian atas sudah ada profil inisial namanya Bapak Ibu gitu yang terpera di akun Google nah selanjutnya Bapak Ibu ini saya lupa teh ini mau masuk di mana nah kita buat ini ya buat e-book ya bukan flyer aduh fokus-fokus nah selanjutnya Bapak Ibu untuk kita membuat e-book Bapak Ibu cukup klik create a design ya oke create a design ini saya tampilannya Bapak Ibu all your design karena di akun saya ini saya sudah sering sekali mendesain oleh sebab itu tampilannya seperti ini nah kalau Bapak Ibu menemukan tampilan yang berbeda itu karena Bapak Ibu baru memulai ya kalau memulai itu tidak ada design kita gitu jadi dia masih masih seperti ini tampilannya jadi tampilannya itu ya benar-benar dashboard awalnya kanva yang merekomendasikan kepada kita kita mau pilih yang mana nah untuk membuat e-book ya e-book Bapak Ibu pilihannya ada beberapa cara pertama Bapak Ibu bisa langsung di bagian atas nih sebelah kanan di samping profil ada create a design Bapak Ibu klik kemudian ya ini masih loading Bapak Ibu jaringan di tempat saya unstable jadi mohon bersabar jadi ada tiga caranya Bapak Ibu untuk bisa masuk di di wah not responding ya not responding punya saya nih saya coba masuk di sini aja buka baru aja kanvanya oke saya buka baru saja kanvanya dengan akun yang berbeda karena pakai ultra cerdas kayaknya loadingnya lama entah jaringan saya yang kurang bagus atau nah ini juga masih muter-muter nanti saya lihat yang mana yang cepat oh iya ini tadi ya tampilannya jadi ketika saya klik create a design nah ini ada ada beberapa pilihan gitu jadi kalau kita ingin membuat e-book maka yang kita pilih itu adalah A4 gitu A4 atau dokumen jadi Bapak Ibu kita ketik A4 di sini di search-nya aduh nggak bisa nggak bisa bergerak nih aduh ini bisa saya ada gangguan jaringan ini aduh aduh teh Umi jaringan saya kayaknya kurang stabil ditiup dulu ditiup dulu fuf gitu haf haf ini nggak mampan tiup-tiup nih teh aduh aduh gimana lanjutnya dong ini atau tab yang tidak perlu di text ya oke ini saya coba tutup sebagian Opa yang nggak perlu nih asal jangan Webex-nya saya tutup ya keluar dong saya ya ini capek menunggu nggak nggak mencoba beralih ke chat-nya coba siapa tahu ada persen oh ya ini udah terbuka teh Chan oke Bapak Ibu nah di sini di bagian search kita ketik A4 ya kita baru ketik A ini udah muncul ada A4 dokumen jadi Bapak Ibu bisa langsung ngambil A4 dokumen ini atau Bapak Ibu juga bisa langsung di tampilan dashboard ini kan sudah ada disiapkan nih ada social media event marketing dokumen nah kita ngambilnya di dokumen ini jadi bisa juga dicari di carinya di bagian search ini try report card jadi saya katakan tadi tiga ya jadi bisa di create a design ketik A4 aja cari dokumen bisa juga di pencarian searchnya ini dan bisa juga langsung di dashboard yang ada disiapkan fitur dokumen jadi kita klik aja dokumen nanti akan muncul apakah dia dokumen presentation A4 dokumen, letter, report, resume, browser nah yang kita pilih untuk e-book ini adalah A4 dokumen jadi Bapak Ibu tinggal klik aja lagi-lagi sabar lagi muter-muter mudah-mudahan nah ini sudah ada beberapa template Bapak Ibu yang disiapkan kalau kita ingin membuat e-book itu dari sebuah template maka Bapak Ibu bisa tinggal milih ini sebenarnya ada yang kalau mau bagus ya tentunya berbayar ya yang premium tapi disini banyak yang free nah yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika di klik di bawah itu muncul tulisan free nah itu bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu pilih template-nya tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat baru, berkreasi sendiri, punya ide maka Bapak Ibu sebaiknya gunakan yang blank dokumen nih yang bagian ujung nah itu blank dokumen nah saya mungkin coba kasih contoh satu kita ambil satu aja nah di template ini Bapak Ibu ada yang berbentuk platform, ada juga yang berbentuk dokumen per lembar gitu berlembar-lembar, ada yang sampai 8 lembar malah ya nah kalau kita klik salah satu misalnya saya mau mengambil satu seperti ini, saya coba yang ini aja, ini free saya klik ya, nah maka tampilannya seperti ini agak panjang kelihatan ya ya, jadi seperti ini Bapak Ibu ini cuma satu lembar kalau yang seperti ini yang saya klik ini lima lembar gitu nah ini template-nya bisa Bapak Ibu gunakan kalau mau menggunakan satu di klik yang ini aja kalau mau menggunakan kelimanya ini ya, Bapak Ibu gunakan apply on five page jadi nanti kelima-limanya ini akan menjadi halaman e-booknya Bapak Ibu nah dari sini Bapak Ibu bisa berkreasi lagi ini bukan, apa ya kalau saya bilang bukan harga mati gitu karena ini masih bisa kita edit kalau Bapak Ibu misalnya nggak suka dengan background kita juga masih bisa mengedit backgroundnya jadi tergantung seleranya Bapak Ibu oke, saya coba kembali milih template yang bagus dulu ya, tidak harus yang banyak slide-nya ya Bapak Ibu biar yang satu slide nanti kita bisa menambahkan slide sesuai dengan kebutuhan kita aduh, ini jaringan saya benar-benar masih bisa kelihatan Kak Teteh kelihatan oh iya, terima kasih Teteh nah, saya coba ambil Bapak Ibu ini template yang adanya 10 halaman nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu misalnya membuatnya itu mau menggunakan template nggak ada ide kira-kira saya harus buat kayak bagaimana ya yaudah ambil template aja ini 1x10 halaman Bapak Ibu tinggal mengedit materinya Bapak Ibu gitu nah, misalnya saya coba edit ini bisa Bapak Ibu edit Bapak Ibu ganti judulnya ya seperti Teteh Umi tadi itu ganti judul saya misalnya mau ambil nah, ini aja nih announcement misalnya ya saya temanya salah satu materi saya salah satu topik materi yang biasa saya ajarkan itu announcement nah, ini kalau kita buat seperti ini Bapak Ibu ini bisa diatur untuk hurufnya itu bisa kita kecilin lagi ya ini bisa kita kecilin di bagian atas ini ada huruf ya seperti kalau Bapak Ibu menggunakan word itu bisa dikecilin hurufnya nah, disesuaikan aja dengan covernya nah, selanjutnya ini ada tulisan di bawahnya biar Bapak Ibu ini kalau kita tarik ini ikut juga nih yang di bawah nah, kita bisa ungroup aja dulu untuk memisahkan antara tulisan yang ada di atas dengan bawah kita ungroup ini ada bagian atas ungroup sehingga pada saat kita klik dia udah nggak ngikut lagi gitu jadi dia udah terpisah nah, ini bisa kita buat namanya judul yang baru ditambah misalnya disini announcement misalnya materi kelas berapa gitu kelas 10 misalnya untuk buat dia lebih besar biar mudah dilihat karena mata saya agak sulit ngeliat nah, seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu mau tambah gambar juga boleh ya mungkin kayak teh Umi tadi untuk di halaman depan biar dia lebih menarik kita kasih gambar kira-kira gambar seperti apa oh iya, gambar announcement Bapak Ibu bisa nge-upload gambar ya bisa klik di upload kemudian upload media ini upload media nah, disini kita dikasih pilihan Bapak Ibu mau nge-upload medianya dari mana dari device desktopnya Bapak Ibu dari Facebook juga boleh kalau ada simpan data file gambar di Google Drive juga boleh dari Dropbox ataupun Instagram juga boleh nah, saya coba ngambilnya di device coba cari ya announcement kayaknya saya pernah membuat materi ini tapi saya udah lupa sudah lama sekali kira-kira udah 2 tahun yang lalu kayaknya coba dibuka lagi ini mohon maaf Bapak Ibu karena dadakan ini, kumpulan file materi saya pernah ada buat materi sebentar announcement ya tapi saya nggak punya gambar kayaknya oke, ngambil disini aja saya ngambil di internet aja Bapak Ibu ya saya coba buka karena ini mau ngambil gambar ini hanya contoh saya coba buka announcement kemudian saya ambil image kayak gini nah, ini banyak nih mungkin saya bisa ngambil yang ini aja untuk isi cover saya gitu ya saya copy image mudah-mudahan bisa kalau nggak bisa berarti saya harus download dulu gitu saya saya save image as aja nyimpannya di download biar saya mudah menemukan nah, di desain saya tadi saya tadi desain di mana ya jadi nggak tahu nih desainnya tadi di mana banyak yang banyak yang kebuka oh, yang ini ya oke, saya coba bukanya di download nah, ini sudah ada saya tinggal klik kemudian open nah, ini udah masuk di library-nya saya library image saya tinggal klik nah, seperti ini Bapak Ibu ini bisa jadi cover memberikan gambaran ke siswa oh, yang materinya guru ini announcement ini juga bisa kita bawa ini ke sini biar lebih lebih cantik lebih indah gitu kayak nama saya nah, seperti ini nah, Bapak Ibu nanti di sini bisa tambahkan misalnya namanya Bapak Ibu sebagai pembuat dan lain sebagainya nah, overview-nya seperti itu Bapak Ibu tidak ada yang rumit nah, kita lanjut ke halaman berikutnya tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu nah, untuk membuat untuk membuat seperti ini itu Bapak Ibu perlu persiapan jadi, siapkan dulu aset-asetnya saya coba buka lagi mungkin sudah masih ada masih ada aset saya yang tersisa kayaknya ya sebentar saya sudah lupa masih ada ya saya tidak ingat itu di pelatihan apa ya sebentar-sebentar saya ingat itu aduh, saya sudah lupa yang jelas Bapak Ibu yang jelas Bapak Ibu perlu menyiapkan aset terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu membuat sebuah e-book karena seperti yang saya sampaikan tadi dibutuhkan perencanaan untuk membuat sebuah e-book sesuai dengan yang kita harapkan apalagi kalau e-booknya itu akan kita gunakan untuk pembelajaran tentunya kita harus menyesuaikan dengan indikator KIKD gitu jadi, tidak asal tidak asal buat ya nah, ini bahan-bahan yang pernah saya coba buat Bapak Ibu materinya kemudian saya buat dalam bentuk e-modul tapi e-book tapi e-booknya itu bukan pakai kanva gitu tapi ada dasarnya bahkan dasarnya itu sama gitu jadi dibuat dulu saya mungkin membuatnya menuliskan seperti outline gitu tapi saya sudah tidak tahu di mana announcement-nya itu sudah hilang kayaknya nah, ini ada aset-aset announcement ini gambar-gambar Bapak Ibu yang saya butuhkan untuk nantinya saya sematkan di sematkan di e-booknya saya gitu lagi di mana lagi tadi di sini nah, masuk di halaman kedua misalnya di sini saya mau kasih kata pengantar pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ya biar mudah dipahami nah, Bapak Ibu di sini kata pengantar kalau Bapak Ibu sudah buat saya sih sarankan Bapak Ibu bawa dulu di dalam bentuk worthy jadi nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja begitu Bapak Ibu nanti tinggal copy paste ini bisa diatur lagi Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu ini kalau di kampa modelnya seperti ini jadi ini sangat fleksibel kita bisa ngatur ngotak-ngatik sebagus mungkin nah, ini kalau tidak dibutuhkan bisa kita delete aja kita ungroup dulu karena ini satu satu paket seperti tadi saya bilang kalau dia satu paket Bapak Ibu ungroup dulu kemudian ini kita bisa hilangkan jadi buat yang tidak kita butuhkan ya kita hilangkan aja kemudian untuk yang ini nanti kita bisa tambahin besar hurufnya biar lebih seimbang gitu biar balance dilihatnya nah, seperti ini Bapak Ibu bisa nanti Bapak Ibu sesuaikan aja nah, kemudian untuk kita masuk ke slide berikutnya atau halaman berikutnya nah, di halaman ini misalnya Bapak Ibu ingin membuat daftar isi ya tadi kata pengantar sudah masuk ke daftar isi kemudian masuk ke materi pertama nah, di sini Bapak Ibu apa saja yang bisa Bapak Ibu import masuk nah, Bapak Ibu bisa mengimport video tentunya ya kalau misalnya di sini saya ingin mengimport video saya misalnya di bagian bawah goals ini ini saya pindahin aja mungkin saya lebih butuh di sini saya masukin video jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik videonya di sini bagian fitur-fitur sebelah kanan ini ada 8 elemen ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fitur maksudnya ya nah, Bapak Ibu bisa klik di bagian video nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih video kalau Bapak Ibu mau mengambil videonya dari YouTube langsung ya, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah ada titik 3 di bagian bawah ini Bapak Ibu klik aja kemudian, nah ini Bapak Ibu bisa mengupload dari mana aja nih bisa dari Facebook nah, ini Bapak Ibu tinggal klik YouTube nah, di sini udah ada udah ada YouTube-nya dikonekkan dulu dengan YouTube karena ini belum connect nah, Bapak Ibu di sini bisa diketik misalnya saya cari materinya announcement kalau Bapak Ibu sudah punya materi berupa video di desktop Bapak Ibu ya berarti Bapak Ibu tinggal mengupload kayak tadi ini yang saya contohkan tapi kalau Bapak Ibu belum punya baru mau mencari di YouTube ya boleh, langkahnya seperti tadi Bapak Ibu klik paling bawah titik 3 kemudian cari aplikasi add-on-nya itu YouTube Bapak Ibu tinggal klik di sini nah, misalnya saya mau mengambil materi ini ini tinggal saya klik aja maka nanti tampilannya udah di sini nih nah, seperti ini Bapak Ibu sama aja sih dengan PUMI tadi ya yang menggunakan menggunakan book creator nah, seperti ini ya, hanya saja Bapak Ibu kalau ini nanti Bapak Ibu convert-nya dalam bentuk PDF tentunya ini nggak bisa terdengar ya nggak bisa terbaca nah, beda dengan book creator kalau book creator itu pun Bapak Ibu download dalam bentuk PDF videonya itu bisa Bapak Ibu tonton yang penting dia masih online jadi ketika Bapak Ibu klik gambarnya seperti ini maka dia langsung mengarahkan Bapak Ibu ke YouTube tempat di mana video ini tadinya diambil link-nya gitu jadi seperti itu Bapak Ibu nah, kalau di sini Bapak Ibu ini hanya bisa ditampilkan ketika misalnya Bapak Ibu ingin presentasi e-booknya Bapak Ibu di hadapannya anak-anak maka ini bisa digunakan videonya jadi seperti itu nah, saya sarankan terus bagaimana solusinya kalau kita ingin menampilkan video tetapi kalau dalam bentuk PDF nggak bisa keputar nah, saya sarankan Bapak Ibu ngambil link-nya jadi nanti video ini di bagian bawah Bapak Ibu bisa sertai link siswa itu tinggal klik link-nya nah, kalau di PDF kan kalau di PDF itu kan kalau link tetap bisa ketika anak-anak klik itu tetap bisa mengarahkan ke YouTube gitu sekalipun apa namanya videonya itu nggak bisa keputar ya oke, selanjutnya apa lagi nih Bapak Ibu? nah, kita udah bisa udah belajar import gambar udah belajar import video nah, tadi Teh Umi apa lagi ya? video audio ya nah, di sini juga ada audio Bapak Ibu ini Bapak Ibu bisa klik audionya nah, bisa di import ke ini tetapi, dia tidak tersematkan seperti Teh Umi tadi kalau kayak di Book Creator ya kalau di Book Creator itu kayaknya kita bisa merekam tapi kalau di sini saya belum menemukan aplikasinya update-an terakhir kanva kayaknya untuk membuat e-book itu belum ada rekaman suara entah siapa tahu ada Bapak Ibu yang sudah mengeksplore ya sejauh ini saya mengeksplore saya belum menemukan mudah-mudahan nanti seiring berjalan waktu kanva pengembang kanva ini juga bisa memfasilitasi menyiapkan untuk rekaman seperti menggunakan Book Creator jadi, audionya ini Bapak Ibu tidak include di sini tapi saat kita presentasi saat kita present kayak gini kita sajikan itu audionya terdengar mungkin bisa dicoba ya saya coba ini nah, ini dia hanya tersematkan di bagian bawah Bapak Ibu dia tidak tersematkan di tidak punya nih dia tidak tersematkan di dalam e-booknya jadi pada saat di klik linknya jadi kalau nanti linknya dibagikan Bapak Ibu putar secara online nah itu bisa terdengar musiknya tapi dia tidak ada di dalam e-book ini ketika kita klik itu tidak ada seperti yang di Book Creator tadi ya oke sudah selanjutnya apalagi nih yang penting ya nanti kita kembangkan saja Bapak Ibu ya di sesi tanya jawab karena sekarang sudah pukul 18 menit lebih dari pukul 9 nah nanti ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu ketahui kita bisa diskusi lagi kita bisa tanya jawab lagi kami semaksimal mungkin berusaha menjawab sekemampuan yang kami ketahui nanti buat Bapak Ibu yang lebih mengetahui bisa sharing lagi gitu di sini sampai di sini aja dulu ya baik terima kasih Bunda Indah penjelasannya keren banget deh Bapak Ibu kalau Bunda Indah menjelaskan ya oke kita masuk di sesi tanya jawab silahkan Bapak Ibu klik tombol raise hand di kolom chat untuk bertanya langsung kepada pemateri kita atau tuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti itu kita lihat Bunda Indah pertanyaannya sebentar dari Bunda Margareta kalau kita mengambil gambar dari hasil Googling dan link YouTube atau apakah harus punya izin dulu ke pembuatnya dari Bunda Margareta Sri Udari Udari ini yang jawab siapa nih Teumi apa saya nih Bunda aja ya ngambil gambar ya harusnya harusnya yang namanya kalau memiliki hak cipta ya wajib sebenarnya kita izin ya kalau saya sih seperti itu jadi tapi kalau saya mungkin saya bisa kasih contoh banyak sih sebenarnya gambar-gambar di ini salah satu ebook yang pernah saya buat waktu ikut pelatihan ada beberapa lagi tapi saya hanya menemukan yang ini kayaknya nah ini banyak sekali bu gambar-gambar yang saya sematkan di dalam ebook ini ya itu semuanya ya kemungkinannya ya ada ini ya pemiliknya gitu tapi sejauh ini saya selalu sematkan sumbernya jadi di bagian bawah ini saya tulis nih ada sumbernya ini jadi gambar ini itu saya ambil di internet ya gambar ini tuh saya ambil di internet jadi supaya tidak seperti mengambil hak cipta orang lain dibawahnya tuh saya jelaskan sumbernya dari mana ini salah satu ebook yang pernah saya buat ya jadi modelnya seperti ini tapi ini pakai ebook kreator jadi ketika saya klik misalnya yang saya klik di bagian materi ini yuk gila mah mau maaf saya share screen dulu kalau gitu aduh gawat nih udah kah nah ini nah ini salah satu ebook yang pernah saya buat Bapak Ibu ya Jadi modelnya seperti ini, misalnya saya klik di bagian materi ini, topik, saya klik, ini lagi apply gini ya, ini kalau di apply seperti ini, dibagikan ke siswa, ketika siswa itu klik topik 1, maka ini langsung mengantarkan kita ke halaman topik 1 gitu. Nah disini Bapak Ibu saya banyak mengambil gambar, video, suara juga ya, tapi disini saya sematkan sumbernya gitu, jadi saya tidak mengambil hak cipta orang lain karena di dalamnya saya kasih sumbernya saya ambil dari mana gitu. Jadi kayak ini audionya, nah ini ada sumbernya, gambar ini juga, video ini juga saya ambil ada sumbernya, gambar-gambar juga seperti itu, jadi tidak kita hanya mengambil hak cipta orang lain ketika itu berupa gambar, maka silahkan di sekalian disematkan sumbernya gitu. Gitu mungkin Teh Umi kalau dari saya, silahkan kalau Teh Umi ada pendapat lain, boleh. Atau misalnya tidak disimpan di daftar pustaka biasanya tidak bermasalah sih, pokoknya ketika kita comot-comot karya orang, sebaiknya memang menuliskan sumber itu dari mana. Seperti yang Bunda Indah tampilkan itu sudah bagus, di bawahnya ada sumbernya. Atau kalau misalnya enggak ya simpan di daftar pustaka ya, seperti kita kalau bikin buku apa, itu kan ada daftar pustakanya ya di belakangnya, seperti itu. Itu kalau dari saya. Seperti yang saya tampilkan mungkin Teh, jadi kalau saya ngambil di website, seperti ini itu ada daftar pustakanya website, kemudian kalau saya ngambil powerpoint bukan buatan sendiri, saya juga sematkan sumbernya dari mana. Nah, kayak gitu Teh. Ya, seperti itu. Itu penghargaan kan ya, yang membuatnya. Oke, lanjut Teh. Ini ada yang bertanya, kalau e-book itu terus ngurus ISBN-nya di mana? Nah, itu yang saya enggak tahu Teh. Sejauh ini saya belum pernah ngurus ISBN untuk e-module. Adakah yang sudah pernah mengurus ISBN-nya? Kalau kita kan maksudnya hanya untuk konsumsi sendiri selama ini belum di-publish gitu ya, jadi kita belum punya referensi bagaimana. Mungkin nanti kita bisa nih mencari referensi-referensi, siapa tahu ada yang bisa berbagi bagaimana cara pengurusan ISBN, e-book ya. Iya, untuk e-book gitu. Benar. Memang sejauh ini sih saya hanya gunakan di lingkungan sekolah gitu. Belum pernah di-publish ke luar untuk e-booknya. Memang untuk konsumsi di sekolah aja, jadi saya tidak butuh ISBN. Tapi ini bisa jadi masukan gitu. Kita bisa cari tahu kalau kita membuat sebuah e-book yang jumlahnya mungkin berpuluh-puluh atau beratus-ratus halaman. Kita ingin misalnya ada ISBN-nya. Nah, ini satu masukan yang bagus nih. Kita bisa nanti cari-cari. Mungkin juga ada Bapak-Ibu yang berpengalaman, sudah pernah membuat e-book atau e-module, kemudian ber-ISBN. Nah, itu bisa sharing dengan kita di sini nih. Gitu ya, Teh? Iya, seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya materi book creator, saya tidak ada pdf-nya ya Bapak-Ibu. Saya senangnya bikin tutorial-tutorial begitu. Jadi, kalau saya orangnya visual, jadi saya harus lihat gitu ya. Jadi, tidak bikin pdf saya. Tapi kalau mau di-pdf-kan bisa, Teh? Iya. Ini satu contoh e-book creator. Bapak-Ibu kalau mau share, kan di sini ada book creator ya, Teh? Bukan, Bu, ini ada yang nanya ini tutorial bikin book creator. Oh, tutorialnya. Aku nggak bikin soalnya. Kalau Bunda Indah punya, mungkin bisa di-share. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bun. Oke, lanjut. Julian Toro. Bu, apakah kita buat e-book pakai canva bisa ditampilkan seperti book creator bisa menggunakan click next keberikutnya? Terima kasih. Bisa, bisa, bisa. Kalau pakai canva bisa. Kan nanti ada presentation-nya. Jadi, kalau misalnya e-booknya itu mau dipresentasikan, itu pakai next-next seperti ini. Kan ini ada arah panahnya juga nih. Sama aja dengan e-book creator, Pak, canvanya. Jadi, kalau misalnya ngasih linknya ke siswa, ini saya kasih, saya coba kasih linknya ke Bapak-Ibu. Nanti bisa coba-coba dibuka ya. Sebentar, saya coba kasih linknya. Saya share dulu, ngambil linknya. Ini bisa publish online, bisa download e-book sebagai PDF juga bisa ya. Saya coba kasih linknya. Bapak-Ibu, barangkali ada yang ingin buka-buka, mau coba seperti ini juga boleh. Kita lanjut aja dulu ya, Teh. Yang pasti di canva itu bisa. Tadi saya buatnya di mana, saya lihat dulu. Ini lagi presenting soalnya. Ketutup. Jadi, di mana? Di sini ya. Nah, di bagian ini kan ada presenting ya. Nah, di sini kita bisa present. Kalau kita present, bentar, saya coba tampilannya seperti ini. Nah, ini kan bisa next-next nih. Tuh. Bisa next-next. Hanya dia, apa, hanya dia bentuknya itu nggak sama dengan book creator. Dia kayak memang benar-benar kayak buku. Kalau ini dia per slide atau per lembar. Kita tinggal next-next gitu. Nah, itu perbedaannya antara canva dengan book creator. Ya, memang lebih kerennya pakai book creator sih. Tapi, kalau seperti yang saya bilang tadi, pilihan di tangannya Bapak Ibu. Kalau mau bentuknya sederhana saja, ya pakai canva. Karena canva itu ada template-nya dan itu sangat membantu, memudahkan Bapak Ibu. Kalau di book creator juga, ya itu jauh lebih bagus. Karena Bapak Ibu bisa menyebatkan audio, bisa dengan video. Kemudian dia bisa dalam bentuk buku seperti tadi gitu, yang saya perlihatkan. Dia bisa bentuk lembaran-lembaran gitu. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ismail Selat Panjang nih. Bunda, bagaimana cara mengkrop gambar, menghapus background di canva? Menghapus background di canva. Saya coba buka kanva. Tadi kanva saya ada di mana ya? Ini banyak-banyak gitu. Ini ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa, teh? Mohon maaf. Menghapus background di canva. Menghapus background. Ini kan ada background-nya ya. Nah ini Bapak Ibu tinggal ganti background saja. Kalau mau ganti warna background, ganti warna background, ya Bapak Ibu tinggal klikin ini nih sebelah kanan nih atas. Saya misalnya ganti warna abu-abu. Nah ini kan terganti nih. Nah kalau mau menghapus ya delete aja. Kan mau ganti ya? Di-delete aja kayak gini nih. Ini juga di-delete. Ini di-delete aja seluruh. Nah nanti Bapak silahkan kalau ada tersedia, Bapak sudah buat cover sendiri, ganti background-nya untuk covernya. Ini kan kosong nih. Ini jadinya blank. Nah silahkan ganti covernya. Mau ngambil background yang tersedia di canva juga boleh. Oke, di bagian sebelah kiri ini ada fitur-fitur. Ada tertulis bawah itu bagian bawah ada background. Nah klik aja Bapak mau yang bagaimana. Nih banyak sekali pilihannya. Sangat banyak pilihannya dan itu adalah free. Gratisan. Nah Bapak mau ganti seperti ini, tinggal di-klik aja. Nah berubah nih tampilannya. Silahkan ditambahkan. Kalau mau ditambahkan shape misalnya, Bapak tinggal klik di bagian sebelah kanan nih, ada pilihan Bapak mau model seperti apa shape-nya. Untuk mendesain sendiri, apa namanya, mendesain sendiri covernya. Silahkan sesuai selera. Jadi banyak pilihannya. Itu yang tegung. Ya. Berikutnya, untuk membuat e-book, lebih lengkap fitur yang mana? Pakai e-book buku kreator apa? Pakai canva? Kalau saya menyarankan, tadi kan udah dijelasin, kalau Bapak Ibu mau komplit, lengkap, nah itu saya sih sarankan pakai book kreator. Tapi kalau mau tampilannya sederhana aja, cukup untuk dibaca siswa, cukup untuk menambah pengetahuan, dan mudah mengaplikasikannya, Bapak silahkan gunakan canva, karena canva itu sangat mudah sekali untuk digunakan. juga bisa pakai handphone. Kalau e-book kreator agak ribet kalau pakai smartphone. Tapi kalau canva, biar di atas mobil, Bapak Ibu naik angkot ke sekolah, kalau kita mengaktifkan canva, itu boleh. Sangat bisa mengisi waktu. Tapi ya itu tampilannya agak sederhana. Tidak se-komplit dengan book kreator. Begitu loh, Teh. Iya, baik. Seperti itu ya. Sebenarnya tool apapun akan menjadi sangat menarik kalau kita bisa mengolah itu dengan baik. Sederhana apapun sebenarnya tergantung kreasi dari kita. Yang sederhana bisa menjadi menarik dari plastik, misalnya bisa menjadi menarik apabila kita mengolah itu dengan baik. Sama dengan sebuah tool. Jadi seperti itu. Baik. Sekarang ada pertanyaan dari Bunda Haswati. Saya tadi terlewat cara mengambil foto dari Google yang disematkan di canva. Apakah caranya sama dengan di book kreator? Ya, pada dasarnya. Ini yang jawab saya ya, Teh. Pada dasarnya sama, Ibu ya. Ya. Pada dasarnya sama mengambil gambarnya. Kalau saya sih dari awal itu sudah menyarankan biar kita enggak bolak-balik ke browser lagi, ngambil lagi. Nah, Bapak Ibu, dari awal itu merencanakan gitu. Kalau ini mau dipakai untuk satu semester pembelajaran, Bapak Ibu bisa merencanakan dari awal buat outline. Nah, di outline ini kita sudah merencanakan yang saya butuhkan itu asetnya apa saja gitu. Saya butuh video, misalnya. Bapak Ibu bisa ngambil link video, masukkan di dalam outline itu. Kemudian bisa ngambil gambar. Jangan lupa disematkan sumbernya gitu. Jadi, kalau saya menyarankan Bapak Ibu buat dia dalam bentuk kotak-kotak gitu. Apa ya? Tabel. Nah, misalnya video ini link-nya ini. Sumbernya ini. Jadi, jangan sampai Bapak Ibu mengambil hak cipta orang lain ada yang protes. Jadi, bagusnya seperti itu. Saya kemarin coba buat e-modul ini. Itu dari awal saya sudah ngumpulin asetnya gitu. Kira-kira kalau untuk materi tata bahasanya saya harus ambil yang mana. Video siapa yang saya ambil. Kemudian, di kolom sebelah sematkan sumbernya. Begitu kita buat, kita tinggal comot-comot aja. Diimport aja masuk gitu. Jadi, kita tidak ribet lagi bolak-balik browser. Browser, sorry. Browser gitu. Nah, kalau pertanyaannya Ibu cara ngambilnya, ya gampang saja Ibu. Masuk aja di browser. Ketik apa materi yang Bapak Ibu mau. Seperti ini ya. Tadi saya contohkan. Diketik aja. Saya maunya announcement. Saya ketik announcement. Kemudian di search. Bapak Ibu tinggal ngambil image. Kan tadi gambar ya. Tinggal klik image. Silahkan pilih gambar mana yang mau diambil. Kalau Bapak Ibu misalnya mau ngambil yang ini misalnya. Ya tinggal klik kanan. Save image. Image. Otomatis dia akan tersimpan di desktop bagian download. Ya tinggal di save aja. Nanti kalau Ibu mau menyematkan di kanvanya. Saya bolak-balik ke ini. Kalau mau menyematkan di kanvanya. Tinggal klik bagian kanan ini. Nomor urut kedua. Di upload. Kemudian bagian atas warna biru. Upload media. Kemudian ke device. Karena tadi kan saya simpannya di device. Nah. Di bagian download ini udah ada gambarnya. Tinggal saya klik dua kali. Klik dua kali itu udah masuk nih. Udah ada. Ya. Kalau udah seperti ini tinggal di klik. Maka dia otomatis masuk di dalam desain cover kita. Seperti ini. Nah. Seperti itu teh. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Untuk book creator. Berapa halaman maksimal dibuat ya Bu? Kalau book creator. Sejauh ini saya belum pernah mencoba banyak sih. Tapi kayaknya kalau book creator bisa banyak deh. Jangan kayaknya. Kata pak koordinator selalu bilang jangan pakai kayaknya. Sejauh ini yang saya coba itu sampai berapa halaman juga bisa. Nanti Bapak bisa coba-coba ya. Mungkin seperti ini yang saya contohkan. Ini Ibu creator saya mana ya. Ini punya. Ya ini. Ini Bapak Ibu bisa coba buat-buat aja. Tambah halaman. Tambah halaman. Setahu saya sampai banyak juga gak masalah. Cuman itu aja nanti. Pada saat mengimportnya itu berat. Apalagi kalau di dalamnya banyak video. Dia agak lama gitu. Orang juga kalau kita kasih linknya agak lama membuka. karena itu tadi sepengalaman saya seperti itu Teh. Tapi kalau pertanyaannya berapa halaman kalau di Canva di Canva itu hanya banteran 100 halaman sekarang. Sudah ada upgrade update dari Canva jadi dia bisa sampai 100 halaman. Kalau lebih ya sebaiknya sih bikin baru nanti diakali dengan menggabungkan pakai small pdf. Kayak begitu Teteh. Baik. Sekarang kita ke sesi tanya-jawab. Enggak, udah. Kita ke sesi tanya-jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung kepada pemateri kita. Ini ada Bunda Hariani yang sudah resen. Eh, salah. Sebentar. Saya aduh ini ketutup sama chat. Tunggu, tunggu. Oh, tunggu. Ini kenapa? Oke. Silahkan Bunda. Halo. 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 Ya, silahkan pertanyaannya. Tanya apa? Oh, karena resen. Oh, nggak jadi. Yaudah, saya tutup lagi ya. Terima kasih ya. Soalnya resen. Tapi ketika ditanya, kita tanya apa? Nggak apa-apa, yaudah. Sekarang kita ke Bunda Nur Hidayah. Silahkan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ke Bu Inda tentang masalah Kanfa kan. Begini Bu, biasa kan kita sudah biasa membuat buku-buku alfum bentuknya singkat di Word. Bagaimana? Apakah bisa itu diopas langsung ke Kanfa? karena saya biasa membuat kalau di buku kreator pengaturan apa lagi namanya ini barisnya itu tidak bagus kalau misalnya kita membuat dua alenian nggak bisa kalau sekaligus di buku kreator bagaimana kalau di Kanfa? Apakah bisa kita kopas perhalaman kah atau misalnya sekaligus kita kopas begitu pindah ke Kanfa? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya menarik Ibu siapa tadi? Ibu Nur Hidayah Ya, sebenarnya kalau di buku kreator juga bisa diatur apa namanya spasinya bisa diatur besar-kecilnya kerapihannya bisa tapi kalau pertanyaannya di Kanfa di Kanfa juga bisa tapi kalau misalnya Ibu mengatakan bahwa kita harus satu file Word itu kemudian sekalian masuk nah itu itu yang nggak bisa kayaknya yang belum sampai sekarang ini saya belum mencoba seperti itu karena ya satu halaman Kanfa itu kan tersekat-sekat gitu ya tidak bisa satu kali meng-copy jadi kalau misalnya Ibu mau ada di Word gitu jadi ngambilnya perhalaman boleh perhalaman copy-paste masuk ke Kanfa bisa jadi itu nggak ada masalah tapi kalau misalnya satu kali maunya satu kali ter-import gitu kayak Bapak Ibu menggunakan Sway misalnya ya Bapak Ibu gunakan Sway satu kali meng-import menggunakan template itu bisa tapi kalau di Kanfa kita mau buat e-book itu nggak sampai sejauh ini saya belum pernah mencoba dan setahu saya sih agak ribet ya karena kalau di Kanfa itu kita kan per-slide gitu buatnya nggak bisa sekali nggak bisa sekali karena kita ngatur desainnya lagi gitu jadi kalau perhalaman bisa seperti saya contohkan tadi itu kita bisa ngatur besar kecilnya tata letak gambarnya kita menyisipkan video misalnya itu bisa jadi jawaban saya seperti itu Ibu masih bisa lanjut sedikit Bunda iya silahkan silahkan bergabung kalau di bu kreator kan yang saya buat biasanya itu adalah e-modul biasa ada misalnya kita catungkan link absen atau misalnya link video apakah di Kanfa bisa seperti itu artinya langsung anak-anak klik link tersebut kemudian bisa langsung tersambut dengan youtube yang sudah kita buat atau link absen yang kita buat ya itu tadi yang saya sampaikan Ibu kalau kita menyematkan link tentunya bisa gitu kalau dia modelnya yang penting dia online sama saja nantinya ketika kita ekspor dia dalam bentuk pdf kalau videonya mungkin kita klik nggak bisa keputar ya di pdf tapi kalau kita klik link youtubenya itu langsung mengarahkan kita ke browser yang penting internet kita itu lagi on gitu jadi kita lagi koneksi internetnya itu tersambung maka otomatis ketika Ibu klik linknya dia akan mengarahkan ke youtube gitu ke link yang disematkan di dalam kanfa ataupun ebook creator itu jadi seperti itu bisa Ibu oke nanti bisa dicoba ibu iya selamat mencoba ya Ibu baik terima kasih bunda ini ada pertanyaan dari pak kepala sekolah kita pak sarwami bunda indah apakah book creator dan kanfa bisa di convert ke pdf yang nantinya bisa dibuka di offline sangat bisa itu aja jawabannya te sangat bisa nambahin kalau sekedar di download ke pdf bisa bapak tapi nanti namanya mungkin ebook lagi ya betul kalau namanya ebook buku tapi sekedar di convert ke pdf bisa bisa kalau untuk jadi bahan bacaan bisa tapi ya itu ketika dia tidak terkoneksi dengan internet ketika bapak ibu klik link linknya youtube tadi itu ya tidak akan membuka youtubenya gitu hanya sekedar dibaca aja apa yang ada gitu untuk membuka nanti nanti kalau ada audio ada video itu yang terbuka tapi kalau sekedar di download bisa ya insyaallah ya jadi seperti itu Pak Sarwan ya baik sekarang Pak Dasril mau nanya Pak Dasril mau nanya langsung atau Pak Sendong sebentar saya cari Pak Dasril dulu oke Pak Dasril silahkan Pak Dasril pertanyaannya halo halo Tete ini ada ada saya curva buka browser cari informasi ternyata kalau book creator itu tadi ada yang bertanya berapa halaman batasnya ternyata di informasi book creator itu halaman yang bisa bapak ibu buat 9.999 halaman bisa wow banyak banget ya betul banyak banget ya Bunda ini ada pertanyaan dari Pak Dasril silahkan Pak Dasril silahkan halo 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 saya Dasrianto bu dari Solo Selatan Sungai Tera Barat ya salam kenal Bapak ya tadi saya terlambat lihat dari apa tadi ya saya coba buka akhirnya aplikasi ini tidak ada juga terpaksa di download tadi ya webbacknya itu jadi saya tanyakan ini ibu mohon di share apanya bu materi-materi yang ibu sampai ke tadi ibu indah iya bisa nanti saya kan belum paham paham juga ini apakah kita tidak berupa video kalau berupa video bisa kita melihat ibu menerangkan apa gitu iya belum belum paham juga gitu jadi mohon di share materinya kalau dapat nanti apa cara kita bentuk webinar ini berupa video bisa iya oke ini suara saja orangnya tidak ada sama kita berbicara di balik inding saja rasanya kalau ada video bisa kita lihat oke materi ibu sangat bagus saya dengar itu sangat bagus sekali belum ada sama kami ibu oh iya alhamdulillah kalau bisa bermanfaat buat bapak tapi begini pak setiap kegiatan itu biasanya kami record ya ini aja udah direcord oleh teh umi jadi nanti bapak karena tadi alasannya itu telat masuk jadi ketinggalan informasinya bapak nanti bisa tonton video rekaman ini nanti juga ada di youtube teh umi jadi jangan lupa di like dan subscribe biar dapat ilmunya dapat manfaatnya nah juga buat bapak ibu yang ingin mendapatkan link materinya link youtube nah itu di e-learning sulracerdas sudah ada ketika nanti bapak ibu mendownload sertifikat nah di e-learningnya itu udah lengkap semua bapak termasuk presensi laporan kemudian berita acara undangan link materi link rekaman semuanya udah ada di dalam bapak komplit semuanya di dalam tinggal bapak tinggal pilih-pilih yang mana dibutuhkan silahkan diunduh yang dibutuhkan silahkan diklik linknya nanti bapak akan bisa melihat video tutorialnya seperti itu ya bapak baik terima kasih bunda indah bapak ibu juga di chat sudah dibagikan link tutorial sebenarnya tapi bukan dari bunda indah dari versi saya barangkali bisa membantu bapak ibu cara membuat e-book menggunakan book creator dan kanva kalau bunda indah tadi bikin ppt kalau saya di link youtubenya jadi seperti itu mudah-mudahan bisa membantu oke ini masih ada pertanyaan tapi seputar bagaimana cara mendownload sertifikat ini tugasnya Pak Koordinator ini tugasnya Pak Litia itu silahkan dijawab di ruang chat ya ada atau nanti setelah sesi ini selesai bapak ibu akan diajarkan bagaimana cara mendownload sertifikatnya ya akses presensinya sulit karena jaringan oke baik silahkan bapak ibu jika masih ada yang ditanyakan masih ada 15 menit ke depan waktu tersisa mungkin bapak ibu di panelist ada yang mau ditanyakan ini ada Pak Suryo kayaknya kayaknya di panelist Pak siapa Pak Suryo dan Pak Deni nih mau bertanya kayaknya di apa namanya atendi yang mau bertanya nggak resen ya nggak resen tapi namanya ada di ini ada 5 display ini ada Pak Suparman juga teh bagian bawah teh yang resen Surya Pak Surya sebentar dicari dulu Pak Saparman teh Saparman 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 Oh iya dia resen Halo selamat malam Bapak Halo selamat malam Bapak Waalaikumsalam silahkan Waalaikumsalam yang ingin saya tanya yang belum berbentang tentang pembuatan buku yang ditanpa kan kalau yang di itu kita belum apa namanya kita belum bisa punya orang aplikasi dan dibuka dengan secara komplain apakah sekarang yang di yang di kamp ini kita bisa cover dia menjadi aplikasi Android kemudian kita baik terima kasih Bapak atas pertanyaannya Bunda Indah tertangkap pertanyaannya tadi bagaimana pertanyaannya ebook yang dikata ini bisa gak dimasukkan ke aplikasi yang di Android itu loh terus dibacanya secara offline kan bisa di download dulu Bapak ini bisa di download Bapak bisa download dalam maksudnya kayaknya sih arah pertanyaannya kan sekarang di Android itu kan ada aplikasi itu tuh yang dimasukin ke playstore nah dimasukin ke situ gitu kali ya dimasukin ke situ terus dibacanya secara offline bisa gak setahu saya kalau kanva itu kan berbasis online jadi jadi kalau kita tidak download dalam bentuk pdf kayaknya kita belum bisa membukanya kalau cuma aplikasi tanpa jaringan internet gitu kecuali kalau kita download dulu dalam bentuk pdf nah itu bisa kebuka setahu saya kanva itu berbasis online tapi kalau ada bapak ibu yang sudah pernah mencoba sejauh ini kalau saya offline kan kemudian saya buka itu gak bisa kebuka teh jadi memang dia berbasis online nah kalau misalnya sama aja dengan book creator ya kalau misalnya mau dibuka dia ada PC offline ya kecuali kita downloadnya dulu ke bentuk pdf gitu begitu sih teh kalau dari saya barangkali teh ada menambahkan boleh ada pengalaman mungkin saya belum pernah sampai ke memasukkan ke dalam playstore ya jadi kalau saya karena hanya untuk konsumsi sendiri sampai selesai modulnya linknya dibagikan sudah cukup sampai disitu kalau saya karena untuk hanya konsumsi murid-murid sendiri belum sampai di explore bahwa itu harus dimasukkan ke playstore gitu ya jadi belum punya ilmu sampai ke sana mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah sampai ke sana memasukkannya ke sana Pak Bahar teman-teman yang lain kalau saya sejauh ini sudah coba te tapi enggak bisa kalau enggak online gitu siapa tahu teman-teman ada yang berhasil gitu Pak Bahar mau menambahkan halo poin pertanyaannya tadi di keanre itu diapain biasanya buat apa ya itu yang saya coba saya buka lagi mic-nya ya Pak 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 ya silahkan Bapak apakah tidak sama-sama smart smart kreator itu Pak ya yang ketika kita sudah selesai kita publish kemudian kita apa namanya buka itu sudah jadi aplikasi Pak gitu nah apakah ada sama yang seperti itu oke yang ini ini Pak yang ditampai kanva itu outputnya pdf ya yang bisa di-download kemudian bisa share link ketika file di-canva itu bisa di-download dalam format pdf pdf kalau mau memanfaatkan smartphone di-download itu namanya gitan reader Bapak bisa download kemudian pdf-nya itu harus di-download dulu ke format e-pub itu tulisnya lagi online namanya pdf to e-pub converter nanti Bapak kirim linknya ke ini tool tambahan aja nanti Bapak untuk kalau dimanfaatkan untuk reader mau baca di aplikasi yang salah satu aplikasi nama gitan reader ya saya kirim to all attend linknya biar nanti bisa dibaca mungkin seperti kami Bapak yang smart creator itu 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 lain lagi yang SAC itu perluannya memang tadi ini kan salah untuk besar cuman akhirnya dalam prospek pengembangannya ini bisa dimanfaatkan untuk create e-book yang tadi sudah dicontohkan jadi alurnya create dulu e-booknya di BDS di konsert dengan tool yang online juga itu sudah ada toolnya di smartphone menggunakan aplikasi git dan reader demikian terima kasih baik mudah-mudahan terjawab ya Pak ya kalau saya tidak ke giden reader lagi karena lewat link saja sudah terbaca kalau saya seperti itu kalau membaca di giden reader setahu saya pakai yang sigil yang butuh aplikasi tambahan tapi kalau kan fan book creator itu sudah bisa kita baca dengan link yang dibagikan jadi kenapa jadi harus repot lagi kalau pribadi saya kalau ini keperluannya buat offline oh buat offline ya itu keperluannya buat offline enggak cuma akhirnya jadi ribet lagi kalau saya sih jadi seperti itu ya seperti itu oke ada lagi yang mau ditanyakan ada lagi yang mau ditanyakan ini bapak-bapak ibu panelis enggak ada yang mau bertanya ngomong saya jadi ininya nih jadi host saya nih yang jadi host nya kebalik gimana saya berbalik saja sedikit saya aja yang tanya silahkan opa jangan silahkan opa iya jadi kan itu memang 100% online baik dari dari awalnya dari hulu sampai dengan apa namanya muar sampai dengan hulunya jadi bapak ibu sekalian teman-teman guru kanvas sampai sekarang belum bisa menghasilkan produk yang offline tapi memang online selain kita masuk ke browser browser misalnya lewat microsoft edge atau chrome browser kanva.com kanva juga sendiri sekarang ini sudah ada aplikasi desktop artinya kita bisa masuk lewat desktop ada kanva desktop tapi tetap memerlukan koneksi internet jaringan tetap jadi tetap memerlukan jadi ada dua kita ketik kanva.com di browser apa saja kita masuk ke kanva atau kita pakai aplikasi desktop yang sudah kita install ke desktop kita tapi tetap memerlukan koneksi online saya awalnya mengira bahwa aplikasi di desktop itu bisa menghasilkan produk offline ternyata tidak bisa sama aja cuma cara masuknya dua lewat browser dan lewat aplikasi desktop tapi tetap hasilnya 100% online yang kemudian diunduh dalam bentuk file pdf bisa kemudian fpg bisa kemudian png bisa jpg bisa gif bisa video bisa anime bisa semua bisa diunduh tapi tetap semua itu dikerjakan secara online secara online itu aja tambahan saya terima kasih keren tambahannya baik sebelum pak koordinator tanya ini ada pertanyaan di ruang chat pak koordinator nanti dulu ya oke ini ada pertanyaannya sebentar nanti aja ini ada pertanyaan begini bu indah bu kreator apakah memang tidak bisa dibuat melalui hp saya coba kok device not support ya setahu saya sih bisa cuman kalau saya agak ribet ya teh tapi itu kembali lagi ke apa namanya ke androidnya atau smartphone kan ada yang support ada yang gak support kalau hpnya support ya pastinya bisa cuman dan sekali lagi kalau saya pribadi itu agak ribet kalau mendesain apa namanya e-book itu di smartphone kecuali kalau tablet nah itu mungkin lebih ini tapi kalau yang terbiasa sebenarnya gak ada masalah sih ini kembali lagi kalau bisa karena biasa sebenarnya pakai hp bisa ya bapak ibu bapak ibu buka dari chrome nya ya chrome nya kata bunda indah kalau kita buat dari hp kan layarnya kecil ya maksudnya tidak leluasa kalau saya sih merasakannya seperti itu selama bapak ibu bisa membuka browser bapak ibu lalu ketikan bookcreator .com sudah punya akun tinggal klik tadi create new book gitu ya soalnya kalau kalau karya saya teh itu kan membuat e-book itu saya harus siapkan aset-aset nah asetnya itu saya simpan dalam satu folder di desktop jadi kalau saya pakai handphone itu saya ribet gitu bolak-balik ngambil asetnya mungkin ini kalau pakai handphone nah kalau pakai laptop kan space-nya itu lebih besar jadi saya bisa buatnya menjadi dua layar memudahkan kerja saya gitu tapi bukan berarti bahwa enggak bisa ya itu bisa tapi kembali lagi kebiasaan kita yang mana yang kita nyaman mengerjakan gitu begitu mungkin teteh baik terima kasih mudah indah dari Risma Ningsi aplikasi kanva android bisa offline enggak ya ya baru tadi dijelasin juga sama opa kalau dia 100% online itu soalnya kalau kuota pengennya masih bisa mendesain mungkin begitu ya iya ada lagi yang bertanya aplikasi apa sih yang di download enggak ada aplikasi karena ini semuanya berbasis web Bapak Ibu ya jadi mau book creator ataupun kanva ini berbasis online berbasis web jadi harus online ya jadi seperti itu ini ada pertanyaan apakah kanva kalau kanva bisa di download teh bisa cuman pengerjaannya tetap online jadi kalau kanva bisa bisa gunakan aplikasi bisa juga masuk via browser jadi buat yang mendownload ya boleh kalau enggak mau repot-repot masuk browser ya download aja di handphone atau di laptop jadi nanti tinggal klik kanva Bapak Ibu langsung diantarkan ke dashboard ya tinggal mutak-ngatik kalau enggak mau repot ke browser ya tapi kalau mau ke browser ya tapi sekali lagi walaupun udah di download aplikasinya dia tetap harus online untuk bisa running gitu untuk bisa dijalankan dia harus online gitu baik terima kasih ini ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Endang apakah penggunaan kanva yang ada di app store sama dengan kanva yang ada di browser untuk karena di app store juga ada aplikasi kanva ya sama aja sama aja teh enggak ada bedanya cuman itu aja kalau pakai desktop kan kita space-nya besar kita lebih leluasa kita bisa nge-upload nge-upload atau import aset-aset lebih mudah kalau di kanva kalau yang terbiasa ya bagus enggak ada masalah tapi sejauh ini semua fitur-fiturnya sama aja gitu teh baik pertanyaan lagi nih dari Pak Budi di Mandua Bandung saya pengguna kanva karena mudah digunakan terutama di HP namun terkadang beberapa fitur tertentu berbayar barangkali ada kebijakan dari pihak owner kanva untuk kepentingan pendidikan bisa gratis akun full full fitur di kanva ini pertanyaan atau saran ya saran mungkin teh karena kan kita bukan pengembangnya kanva ya nanti mungkin Pak Koordinator bisa mengusulkan ke pihak kanva gitu kalau ini untuk pendidikan itu seperti Microsoft ya silahkan Pak Koordinator silahkan ini ini mumpung di singgung-singgung untuk keperluan eduk belajar akun belajar ID tapi ada 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 step-step ya bisa silahkan ada langkah-langkah itu sudah tersebar banyak di internet tutorial untuk aktifasi ada mekanisme verifikasi ibu mungkin ada nomor-nomor khusus gitu diminta ya kalau di kalian UPTK gitu ya atau berarti tadi bisa coba dong ya karena sudah ada alhamdulillah berarti bapak ada bapak bisa gunakan itu ngikuti aturannya aja jadi ada banyak yang bertanya mohon izin ini ada banyak yang bertanya tentang e-learning loginnya lupa-lupa password yang amnesia semua biarnya dikirim ke saya ya nanti saya mungkin saya sambil ini ya Bu Tati minta tolong link group bisa dibagi karena ini saya lihat banyak yang mau bergabung di group mungkin mau berkaitan terkait kegiatan malam hari ini satu lagi sebelum kita apakah untuk mendapat sertifikat harus mengumpulkan produk kreator dan kanva enggak kalau mau mendapatkan yang 32 jam ya pastinya harus ada tugas pengumpulan tapi sampai saat ini kita belum mengadakan pelatihan untuk pembuatan e-book kreator dan kanva tapi kalau untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar tahun ini itu Bapak Ibu di pukul 10.00 sudah bisa ngunduh sertifikatnya syaratnya jangan lupa untuk isi presensi itu aja baik satu pertanyaan terakhir dari Bunda Bunda Suhaimi kalau ngetik di kanva apakah orang lain bisa ngotak-ngatik lagi ya enggak bisa kalau yang punya akun kecuali Ibu memberikan dia link untuk mengedit gitu jadi Ibu mau berbagi editor dengan teman Ibu misalnya ya satu MGMP nih mau membuat satu e-modul tapi kerjasama misalnya dua tiga guru nah teman Bapak Ibu itu bisa mengutak-ngatik juga kalau Bapak Ibu itu memberikan link editor gitu jadi kasih link untuk ngedit jadi dia juga bisa ngedit jadi bisa kolaborasi kerjasama buat e-booknya seperti itu tapi kalau enggak dikasih linknya ya enggak bisa ngutak-ngatik orang yang punya akun Bapak Ibu kecuali dia tahu akunnya Bapak Ibu dia tahu nama akunnya passwordnya ya baru bisa ngutak-ngatik kalau enggak ya berarti enggak itu hak hak milik Ibu Bapak sendiri begitu Teteh baik terima kasih sudah jam 21 3 menit kita akhiri Bunda sudah tidak ada pertanyaan ya kalau sudah enggak ada oke ya Pak koordinator tadi mau nanya apa ya oh ya Pak koordinator tadi mau nanya silakan Pak koordinator nanyanya jangan yang sulit-sulit awas loh waduh saya belum bertanya sudah diancang ya tanya aja cepat jangan sulit-sulit jangan sulit-sulit saya enggak saya mau saya mau lihat tampilannya bu kreator yang punya Bu Indah tadi kayaknya saya itu saya sebut itu I catching banget ya saya kalau jadi siswanya itu pengen itu e-booknya coba bisa di share dulu enggak itu waduh I catching and interest driving pokoknya itu saya mau lihat dulu coba ih kepo ntar Pak koordinator yang baik hati dan enggak sombong insya Allah panjang umur ntar ya bagus tadi bagus tadi eh ya tampilannya ini nih saya mau tanya-tanya ini itu ada tombol bu tadi bawah itu kelewat tidak dijelaskan itu ada back to content list itu ragukannya gimana ya aduh ini ini saya apa ya desain dulu Pak ini sebenarnya saya apa ya namanya insert link doang gitu jadi ambil gambar dulu buat yang seperti ini didesain dulu kemudian gambarnya itu saya sematkan di setiap halaman nah di halaman ini kemudian saya insert link jadi setiap orang mengklik ini itu kan namanya back to apa sih ini enggak kelihatan di mata saya back to content list ya kembali ke daftar isi gitu jadi ketiap orang klik ini pasti akhirnya kembali ke daftar isi mau dia di halaman berapapun ketika dia klik ini sebenarnya cuma panduan aja Pak jadi kalau misalnya capek gitu buka-buka halaman kemudian dia ingin ke halaman terakhir tapi ini kira-kira akhirnya dimana ya jadi biar membuat mudah meringkaskan jadi dia bisa klik back to content list ke daftar isi kemudian klik halaman terakhir ini sumber referensi misalnya nah ini langsung terbuka sumber referensinya gitu kalau di cara buatnya yaitu tadi ini didesain dulu halaman itu saya sematkan gambar ini nah gambar ini nanti saya linkan dengan halaman kedua tadi langsung ke daftar isi gitu begitu Bapak baik terima kasih luar biasa ada lagi yang ingin ditanyakan tanya sebelum ditutup itu itu aja terima kasih tadi sudah diancam-mancam sebelum bertanya baik terima kasih Pak Koordinator atas pertanyaannya baik silahkan Bunda Indah sebelum kita tutup closing statement dari kegiatan kita malam hari ini ya di teteh lah saya kan hostnya gimana sih teteh ini kan udah dibalik oh gitu udah kebalik ya ya jadi Bapak Ibu sebagai closing statement dari saya jadi Bapak Ibu bisa menggunakan sebenarnya aplikasi apapun untuk membuat e-book e-book itu adalah salah satu alternatif Bapak Ibu untuk mendokumentasikan materi-materi Bapak Ibu ini juga bisa menjadi karya Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat sendiri yang kemudian nanti Bapak Ibu bisa revisi-revisi lagi sesuai dengan perkembangan kalau terjadi lagi perubahan Bapak Ibu tinggal bisa revisi sedikit kemudian nanti Bapak Ibu bisa share kembali ke siswanya untuk semester-semester berikutnya jadi ada banyak Bapak Ibu aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan saya hanya berharap bahwa apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini itu tidak berhenti sampai di sini tapi bari Bapak Ibu mengeksplore kondisi kita saat ini itu sangat membutuhkan Bapak Ibu untuk kreatif dalam pembelajaran karena saat ini itu tingkat kejenuhan siswa dengan kondisi BDR ini itu sangat tinggi jika Bapak Ibu tidak kreatif Bapak Ibu tidak mencoba Bapak Ibu tidak mengeksplore maka bisa jadi pembelajaran Bapak Ibu itu akan menjemukan dan menjenuhkan nah apa yang kami tampilkan tadi itu adalah salah satu yang bisa menginspirasi Bapak Ibu sekali lagi sekeren apapun aplikasi kalau Bapak Ibu tidak pernah mencoba hanya melihat-lihat itu juga tidak akan bermanfaat karena sejatinya sebuah aplikasi pengetahuan itu harus kita implementasikan kita harus cobakan tidak cukup hanya dengan melihat mendengar menonton membaca tapi harus dipraktekan sekali lagi harus kita selalu uji cobakan biar nanti dia tersimpan lama di pikiran kita dan itu bisa menjadi pengetahuan kita dan satu lagi saya berharap apa yang Bapak Ibu dapat hari ini bisa Bapak Ibu bagi ke teman-teman Bapak Ibu di sekolah karena ilmu itu adalah rejeki Bapak Ibu katanya sih di dalam agama kita semakin kita berbagi rejeki Allah itu akan semakin menambahkan rejeki kita jadi dengan Bapak Ibu berbagi Bapak Ibu akan menemukan banyak pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan itu akan membuat Bapak Ibu lebih mengeksplore aplikasi ini lagi lebih menambah pengetahuan Bapak Ibu lagi lebih menyempurnakan hasil karya Bapak Ibu lagi jadi itu dari saya tetap semangat Bapak Ibu tanamkan jiwa berbagi karena aplikasi itu akan selalu terupdate apa yang Bapak Ibu ketahui hari ini bisa jadi ketika sudah diupdate menjadi ilmu yang akan terbuang percuma daripada dia terbuang mari kita berbagi dengan sesama mari kita berbagi dengan teman-teman biar kita sama-sama maju menjadi guru hebat menjadi guru masa depan yang siap menghadapi tantangan 4.0 terima kasih itu dari saya Assalamualaikum Wassalamualaikum Waalaikumsalam Baik terima kasih Bunda Indah terima kasih Pak Koordinator terima kasih Bapak Ibu Panalis terima kasih Bapak Ibu yang diatendi jangan pernah bosan untuk selalu mengupgrade pengetahuan kita mungkin hari ini belum bermanfaat tapi mungkin satu saat pasti bermanfaat silahkan mengeksplore apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita ketemu lagi di edisi minggu depan dengan tema yang berbeda saya Umi Tiralsari dari Kota Bogor undur pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan